Setelah menghabiskan sepanjang hari dan gagal berkali-kali, Lin Long akhirnya berhasil menyempurnakan pil kekuatan energi. Merasakan energi yang terkandung dalam pil kekuatan energi, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Ini karena pil kekuatan energi yang telah dia sempurnakan benar-benar sebanding dengan pil kekuatan energi yang dia konsumsi sebelumnya. Dengan cara ini, desa Fengan tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup pil kekuatan energi untuk dikonsumsi setelah meninggalkan Lian An. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Berpikir bahwa hanya tinggal satu hari lagi sebelum Song Kyu Yun menikah dengan Lian An, Lin Long segera memanggil Song Lian. Saat melihat Song Lian, Lin Long membuka mulutnya dan berkata, Saudara Lian, saya telah menyempurnakan pil kekuatan energi. Benar-benar, Song Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia bertanya dengan tidak percaya. Sentuh pil kekuatan energi ini dan kamu akan tahu. Saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan pil kekuatan energi yang baru saja dia sempurnakan. Setelah meminum pil kekuatan energi dari tangan Lin Long, Song Lian dapat merasakan suhu pil kekuatan energi dan mencium bau unik dari pil kekuatan energi yang baru saja dimurnikan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Saudara Lin, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menyempurnakan pil kekuatan energi dalam waktu sesingkat itu. Dengan kecepatan seperti itu, saya khawatir bahkan yang paling kuat sekalipun alkemis di benua Yongzu tidak bisa dibandingkan denganmu. Benua Yongzu yang dia bicarakan secara alami adalah dunia tempat mereka berada. Saudara Lian, kamu terlalu memujiku. Lin Long tidak bisa menahan tawa. Setelah memastikan bahwa Lin Long benar-benar dapat menyempurnakan pil kekuatan energi, Song Lian mau tidak mau bertanya, Saudara Lin, apa rencanamu? Alasan mengapa Sang Patriark berdiri di sisi Lian An hanya karena Lian An dapat menyempurnakan pil kekuatan energi. Jika saya ingin Sang Patriark berdiri di sisi saya, saya harus memberitahu dia bahwa saya dapat menyempurnakan pil kekuatan energi, Lin Lama segera berkata. Kalau begitu, haruskah aku segera memanggil ayah? Lagu Lian bertanya. Baiklah, Lin Long mengangguk. Song Lian segera pergi mencari Song Wei. Tak lama kemudian, Song Wei dibawakan oleh Song Lian. Saat melihat Lin Long, Song Wei pertama kali terkejut karena Lin Long ada di desa Fengan. Ia lalu bertanya, Saudara Lin, apakah Anda benar-benar dapat menyempurnakan pil kekuatan energi? Ia, jika Patriark khawatir, Anda dapat melihat bagaimana saya menyempurnakan pil kekuatan, kata Lin Long sambil tersenyum. Meskipun aku percaya pada Saudara Lin, demi desa Fengan kita, aku masih ingin melihat bagaimana Saudara Lin akan menyempurnakan pil kekuatan Ki. Saya harap Saudara Lin tidak keberatan, kata Song Wei. Tentu saja tidak, kata Lin Long. Segera setelah itu, dia mulai menyempurnakan pil energi kekuatan tepat di depan mereka berdua. Dia sekarang sangat mahir, jadi dalam waktu singkat, dia telah menyempurnakan 7 atau 8 pil kekuatan. Dia meningkatkan jumlah bahan, sehingga dia mampu memurnikan 7 atau 8 pil energi Ki sekaligus. Streng dan semacam ini dapat diproduksi secara massal seperti ini, jika tidak, Lian An pasti sudah mati karena kelelahan setelah menyempurnakan begitu banyak streng dan Song Wei meminum pil kekuatan Ki dan melihatnya dengan cermat. Senyuman puas muncul di wajahnya. Dia dapat melihat bahwa pil kekuatan Ki ini seharusnya tidak berbeda dengan pil kekuatan Ki biasa. Namun, untuk memverifikasi kemanjuran pil tersebut, dia tetap menelannya saat itu juga. Setelah merasakannya di tubuhnya beberapa saat, dia berseru, Saudara Lin benar-benar luar biasa, kamu benar-benar dapat menyempurnakan kekuatan dan dalam waktu sesingkat itu. Patriark, sejujurnya, alasan mengapa saya memberitahu Anda bahwa saya dapat menyempurnakan kekuatan dan adalah karena saya ingin Anda berurusan dengan Lian An, kata Lin Long langsung. Saya sudah lama melihat karakter Lian An, tetapi karena desa Feng An masih membutuhkan pil kekuatan Ki yang disempurnakan olehnya, kami harus mengakomodasi dia. Sekarang Saudara Lin dapat menyempurnakan pil kekuatan Ki, tentu saja, tidak perlu berpura-pura beradab. Bersamanya, kata Song Wei segera. Itu bagus, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Namun, bagaimanapun juga, Lian An telah mendapatkan persetujuan dari klan. Jika aku menghadapinya seperti ini, aku khawatir hal itu akan menyebabkan ketidakpuasan klan, kata Song Wei dengan suara rendah. Patriark, tidak perlu khawatir, Lin Long segera menceritakan kejadian yang terjadi hari itu. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dan hanya memberitahu Song Lian bahwa dia secara kebetulan menangkap Song Yue, Li Seng, dan yang lainnya. Jadi itu perbuatan Saudara Lin. Saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mendengar kata-kata Lin Long, Song Wei berseru kaget. Tentu saja ada beberapa poin yang meragukan dalam kata-kata Lin Long, tapi dia tidak ingin melanjutkannya sekarang. Satu-satunya hal yang ingin dia lihat adalah apakah Song Yue, Li Seng, dan yang lainnya benar-benar ada di tangan Lin Long. Oleh karena itu, dia segera berkata, Saudara Lin, bisakah kamu membawaku menemui Li Seng, Song Yue, dan yang lainnya. Tentu saja, Lin Long menganggupkan kepalanya, sebelum membawa Song Wei ke ruang bawah tanah. Melihat Li Seng benar-benar ada di sini, Song Wei diam-diam menganggupkan kepalanya. Selama beberapa hari terakhir, karena hilangnya Li Seng, Guo Ming Wang, dan lainnya, keluarga Li telah mengirim orang untuk mencarinya dan bahkan mengancamnya. Sekarang setelah Li Seng berada di tangannya, dia tidak perlu takut dengan ancaman seperti itu. Song Wei mengalihkan pandangannya ke Song Yue dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, Aku dengar kalian semua mendengarkan perintah Lian An dan diam-diam bertindak melawan Saudara Lin. Song Yue menganggupkan kepalanya, Patriark, memang begitu. Ini tentu saja karena mereka takut dengan pembatasan Lin Long. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu taat? Apakah Anda masih menghormati saya, Sang Patriark, dengan melakukan ini? Ekspresi Song Wei jelek. Song Yue adalah anggota keluarga Song, namun dia sebenarnya mendengarkan Lian An secara rahasia. Bagaimana ekspresinya tidak jelek? Patriark, untuk sesaat kami dibutakan oleh keserakahan dan mendambakan pil kekuatan Lian An. Mohon maafkan kami, Song Yue dan yang lainnya buru-buru berkata. Sambil menggelengkan kepalanya, Song Wei menghela nafas, lalu berkata, lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya ingin kalian semua menjadi saksi atas tindakan Lian An nanti. Patriark, yakinlah, kami pasti akan mengungkap Lian An, Song Yue dan yang lainnya buru-buru berkata. Bahkan jika Song Wei tidak mengatakannya, di bawah tekanan Lin Long, mereka tetap memilih untuk mengungkap Lian An. Kemudian Song Wei langsung berkata kepada Song Lian, Lian, segera kumpulkan semua orang di desa, bahkan Lian An. Iya, Song Lian segera menjawab dan berjalan keluar. Adapun Song Wei dan Lin Long, mereka keluar bersama Song Yue dan yang lainnya. Tentu saja, Li Seng masih terkunci di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka sampai di lapangan pencaksilat. Tak lama kemudian, hampir semua orang di desa itu dipanggil. Lian An adalah orang terakhir yang tiba. Bahkan sebelum dia memasuki bidang seni bela diri, semua orang bisa mendengar suaranya yang sangat tidak senang. Jelas sekali dia sedang memarahi orang yang memanggilnya. Saya sedang menyempurnakan pil kekuatan. Mengapa Anda memanggil saya tanpa alasan? Tahukah Anda berapa kerugian saya jika saya tidak memperbaikinya untuk sementara waktu? Apakah itu sesuatu yang mampu Anda tanggung? Tuan, saya minta maaf. Orang yang menelponnya hanya bisa meminta maaf dengan cara ini. Meskipun Lian An memarahi orang itu, semua orang yang hadir dapat melihat bahwa dia sedang memarahi kepala keluarga, Song Wei, karena di desa Feng'an, hanya Song Wei yang memenuhi syarat untuk memanggil Lian An. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Segera, Lian An berjalan ke tengah lapangan seni bela diri. Saat dia melihat Song Wei di depannya, dia merasa ada yang tidak beres. Dulu, Song Wei pasti akan meminta maaf padanya, tapi sekarang, dia menatapnya dengan dingin. Saat dia melihat sekeliling Song Wei, dia tahu alasannya. Itu karena Song Yue dan empat orang lainnya berjongkok di tanah dengan tangan dan kaki terikat. Lin Long berdiri di samping mereka. Jelas sekali bahwa mereka gagal menghadapi Lin Long dan malah ditangkap olehnya. Selain itu, ini menunjukkan bahwa Song Yue dan yang lainnya telah menunjukkan dia sebagai dalang di balik layar. Namun, Lian An tidak takut sama sekali, karena dialah yang memegang nyawa masyarakat desa Feng'an di tangan dan kakinya. Saat dia melihat sekeliling, Song Wei sudah berkata dengan dingin, Tuan Lian An, Anda sebenarnya memerintahkan Song Yue dan yang lainnya untuk diam-diam menyakiti Lin Long. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Lian An sebenarnya memerintahkan Song Yue dan yang lainnya, untuk diam-diam menyakiti Lin Long. Mendengar kata-kata Song Wei, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka baru saja datang dan tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun dia tidak takut, bagaimana Lian An bisa mengakuinya? Dia segera memasang ekspresi terkejut dan berkata, Patriark, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Song Wei langsung melihat ke arah Song Yue dan yang lainnya dan berkata, Song Yue, beritahu aku apa yang terjadi. Song Yue dan yang lainnya segera mengungkapkan bahwa Song Wei telah menggunakan pil energi sebagai umpan agar mereka bisa menangani Lin Long. Mendengar kata-kata Song Yue dan yang lainnya, orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Song Yue, kalian memfitnahku. Ekspresi Lian An sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa Song Yue dan yang lainnya tidak akan berani mengeksposnya, tetapi dia tidak berharap mereka mengatakannya secara langsung. Tuan Lian An, ini adalah kebenaran mutlak, desak Song Yue dan empat orang lainnya. Lian An, apa lagi yang ingin kamu katakan? Lagu Wei berkata dengan dingin. Jika Anda ingin memberatkan seseorang, Anda selalu bisa mencari alasan. Lian An terus berdalih. Apa yang memberatkan seseorang? Kami melihat Anda ingin menganiaya Qiyun. Anda telah mengabaikan aturan keluarga beberapa kali. Anda hanya mengandalkan kemampuan Anda untuk menyempurnakan pil energi, jadi Anda tidak takut dihukum oleh Patriark. Song Lian langsung menonjol. Tidak hanya Song Lian, Song Gao dan yang lainnya juga menonjol. Ayo, jatuhkan dia. Song Wei langsung berteriak. Segera, lebih dari sepuluh prajurit desa Feng'an segera mengepung Lian An. Saat ini, Lian An sedikit takut. Dia buru-buru berkata, Song Wei, keluarga Li akan menyerang desa Feng'an. Apakah kamu yakin ingin berurusan denganku? Apakah Anda tidak takut desa Feng'an Anda tidak akan memiliki pil energi di masa depan? Ada banyak pil energi. Mengapa saya harus diancam oleh Anda? Lagu Wei tertawa. Cek, cek, aku khawatir jika keluarga Li menyerangmu, sudah terlambat untuk memanggil orang tuamu, Cibir Lian An. Kalahkan dia, Song Wei langsung melambaikan tangannya. Segera, lebih dari sepuluh prajurit yang telah meminum pil energi menstimulasi energi di tubuh mereka, siap menyerang Lian An. 1352 Tidak mudah menghentikanku, Lian An berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menghunus pedang panjang. Begitu pedang panjang terhunus, tanda segera muncul di bilahnya. Ini adalah pedang rune, semuanya, hati-hati, Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dia buru-buru menelan pil energi. Begitu dia menelan pil energi, Song Wei langsung menebas dengan pedangnya. Segera, aura pedang yang sangat kuat segera melesat ke depan. Orang di depannya langsung terbunuh oleh pedangnya. Ini terlalu kuat, situasi seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Adapun Lian An, dia langsung bergegas keluar dari celah. Cepat, kejar dia. Semua orang di desa Feng An meraum marah. Dia jelas memiliki kekuatan seniman bela diri kelas 2, Song Wei, yang juga mengejarnya, buru-buru berteriak lagi. Meskipun kekuatan Lian An saat ini sangat kuat, Song Wei tidak khawatir mereka tidak dapat menghadapinya dengan begitu banyak orang. Namun, yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah kecepatan Lian An yang sangat cepat. Song Wei yang terkuat sama sekali tidak bisa menyusulnya, apalagi orang lain di desa Feng An. Jika Lian An lolos, itu akan merepotkan. Saat itu, dia pasti akan bergabung dengan keluarga Li dan kemudian bersama keluarga Li untuk menangani kami. Pikiran seperti itu terlintas di benak Song Wei. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengejar, jarak antara dia dan Lian An terus bertambah. Tepat ketika dia putus asa, sesosok tubuh tiba-tiba melintas melewatinya. Melihat pemilik sosok itu, Lian An mau tak mau merasa senang karena dia bisa melihat bahwa itu adalah Lin Long. Meskipun dia merasa kekuatan Lin Long jelas tidak sebanding dengan Lian An, jika Lin Long bisa menghentikan Lian An dan menghentikannya, mereka akan memiliki harapan untuk menjatuhkan Lian An. Oleh karena itu, dia berteriak lagi, semuanya, kejar dia. Melihat Lin Long mengejar Lin Long, orang lain di desa Fengan secara alami menjadi bersemangat dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mengejar, mereka segera kehilangan Lin Long dan Lian An. Lian An ini harus mengetahui beberapa metode sirkulasi Qi yang unik. Kalau tidak, mustahil dia bisa secepat itu. Lin Long berpikir dalam hatinya. Meskipun dia dapat melihat bahwa kekuatan Lian An seharusnya berada di tahap tengah dari seorang seniman bela diri kelas 2, Lin Long merasa bahwa alasan mengapa Lian An bisa begitu cepat harus dikaitkan dengan metode sirkulasi Qi yang unik. Kecepatan Lin Long saat ini hanya sebanding dengan kecepatan Lian An, tapi dia percaya bahwa dia pada akhirnya akan menyusulnya. Karena lawannya tidak memiliki seni tubuh, dia pasti akan lebih lelah darinya. Begitu dia lelah, kecepatannya pasti akan berkurang, dan pada akhirnya dia akan menyusul. Tentu saja ini akan menjadi proses yang sangat panjang. Namun, karena dia memiliki cukup pil kekuatan, dia tidak takut sama sekali. Selanjutnya, mereka berdua mengejar Lin Long selama setengah jam, tetapi mereka masih tidak bisa melepaskannya. Tentu saja, Lian An sangat terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia benar-benar berhenti. Nak, kamu benar-benar bisa lari. Bagaimana caramu melakukannya? Lian An bertanya dengan dingin. Menurutnya, bahkan jika Lin Long mengetahui metode khusus untuk mengedarkan Ki, akan sulit baginya untuk secepat dia. Bagaimanapun, dia telah meminum pil penambah Ki level 2. Aku khawatir kamu tidak akan tahu meskipun aku sudah memberitahumu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Begitukah? Kalau begitu, aku seharusnya bisa mengetahui alasannya darimu setelah aku menjatuhkanmu, kata Lian An sambil menjibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang runenya sekali lagi. Begitu pedang rune muncul, rune lain muncul di atasnya. Lian An percaya bahwa dia lebih kuat dari Lin Long dan dia memiliki senjata ampuh seperti pedang rune. Makanya, dia berani berhenti. Dia percaya bahwa dia bisa menghabisi Lin Long sebelum Song Wei dan yang lainnya tiba. Nak, hari ini aku akan memberitahumu akibat meremehkanku. Lian An meraung sambil langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat segera menyerang Lin Long. Lin Long buru-buru mengacungkan pedang panjang di tangannya, dan aura pedang juga menyambut serangan itu. Bang! Ketika aura pedang menghantam, Lin Long langsung terdorong ke belakang. Kemudian, suara retakan samar terdengar dari pedang. Ketika dia melihat pedangnya, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini karena sebenarnya ada banyak retakan kecil pada pedangnya. Jelas sekali pedang rune lawannya terlalu kuat. Pedang panjang biasa tidak bisa menahan dampak seperti itu sama sekali. Sementara Lin Long mengerutkan kening, Lian An, yang berada di seberangnya, sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa memblokir pedangku? Dia tidak bisa tidak terkejut. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kekuatan Lin Long bahkan belum mencapai puncak ahli bela diri kelas 1. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin Lin Long bisa menahan serangan sebelumnya. Aku tidak percaya kamu bisa menahan pedang kedua. Saat dia berbicara, Lian An sekali lagi menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long segera mengayunkan pedangnya lagi. Bang! Aura pedang menghantam sekali lagi, dan kali ini, Lin Long langsung terlempar. Tak hanya itu, pedang panjang di tangannya juga langsung hancur menjadi bubuk. Lian An, yang telah mengirim Lin Long terbang, berseru sekali lagi, kamu benar-benar memiliki kekuatan seorang ahli bela diri kelas 2 tahap awal. Bagaimana kamu melakukannya? Setelah dua serangan berturut-turut, Lian An sudah bisa melihat kekuatan Lin Long saat ini. Meskipun dia terkejut, Lian An tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu terlalu banyak. Kalau tidak, akan merepotkan jika Song Wei dan yang lainnya menyusul. Oleh karena itu, dia langsung pindah ke depan Lin Long. Nah, bakatmu luar biasa, tapi sayang aku tidak bisa menggunakannya. Saat dia menghela nafas, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Lin Long, yang sepertinya pingsan, tiba-tiba melompat dan kemudian menyerangnya dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan menghantam, dan Lian An langsung terlempar. Berpikir bahwa Lin Long sudah pingsan, dia hanya melambaikan telapak tangannya dengan santai dan tidak mengaktifkan banyak kekuatan. Oleh karena itu, serangan telapak tangan ini bukanlah tandingan Lin Long. Serangan telapak tangan Lin Long tidak hanya membuatnya terbang, tapi juga langsung melukainya. Lian An, yang terjatuh ke tanah, buru-buru berdiri lalu berkata dengan kaget, bagaimana mungkin kamu hanya terluka ringan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Long, yang baru saja menerima pukulan seperti itu darinya, hanya terluka ringan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long memiliki teknik tubuh? Kekuatan teknik tubuh bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilukai oleh kekuatan sisa semacam itu. Aku khawatir kamu tidak akan pernah mengetahuinya, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Apa menurutmu kamu bisa menghadapiku seperti ini? Lian An mencibir. Saat dia berbicara, dia sekali lagi mengaktifkan pedang rahasia di tangannya. Kali ini, tanda pada pedang rahasia di tangannya berkedip lebih panik saat dia menyerang Lin Long lagi. Mati. Lian An, yang menyerang dengan pedangnya, kali ini meraung marah. Saat dia meraung, kekuatan yang jelas lebih kuat dari sebelumnya segera menyerang Lin Long. Terbukti, dia belum sepenuhnya mengaktifkan pedang rahasia dan kekuatannya sendiri. Saat ini, Lin Long hanya bisa mengaktifkan seluruh kekuatannya. Karena dia tidak memiliki senjata di tangannya, dia hanya bisa menghancurkannya dengan tinjunya. Bang. Kekuatan itu menyerang lagi, dan Lin Long sekali lagi dikirim terbang. Lian An memandang Lin Long, yang jatuh ke tanah di kejauhan, dan berkata dengan dingin, kali ini kamu mati, bukan. Namun, ekspresinya berubah jelek ketika dia melihat Lin Long benar-benar berdiri dengan gemetar di saat berikutnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Lian An melebar sekali lagi. Lian An mau tidak mau bertanya, jangan bilang kamu punya semacam baju besi rahasia. Secara alami ada armor rahasia di dunia ini, tapi dibandingkan dengan pedang rahasia, armor rahasia jelas lebih berharga. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpikir bahwa Lin Long akan mengenakan armor rahasia apapun padanya. Apalagi Lin Long baru berada di dunia ini selama beberapa hari. Tidak ada teknik tubuh di dunia ini, jadi Lian An tidak memikirkannya. Lin Long mengabaikannya. Sebaliknya, dia menelan pil penyembuhan kelas atas dan mulai mengedarkan Qi untuk mengatur pernafasannya. Berat, aku tidak percaya kamu bisa menolak lebih lama lagi. Lian An berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Saat suaranya memudar, dia sekali lagi mengangkat pedang rahasia di tangannya. Terbukti, dia siap membunuh Lin Long bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, karena pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara terdengar di dekatnya. Kemudian, Song Wei muncul di hadapannya. Melihat penampilan Lin Long yang bergoyang, Song Wei bergegas ke sisinya dan bertanya, Saudara Lin, kamu baik-baik saja. Patriark, aku baik-baik saja. Kamu bisa pergi dan menghadapinya. Namun, pedang rahasia di tangannya sangat kuat. Jadi, aku sarankan kamu mengawasinya dan menunggu yang lain datang. Dia terluka parah, jadi dia tidak bisa melarikan diri jauh meskipun dia menginginkannya, kata Lin Long. Baiklah, lagu Wei mengangguk. Dia menggunakan metode Lin Long dan tidak mendekati Lian An. Sebaliknya, dia hanya menatap Lian An. Lian An tidak berani mendekat karena Lin Long jelas masih bertarung. Dengan adanya Song Wei, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, setelah melirik Song Wei, Lian An buru-buru berbalik dan melarikan diri. Namun, dia sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Song Wei masih bersemangat. Setelah beberapa saat, empat atau lima orang lainnya bergegas mendekat. Begitu sampai, mereka langsung mengepung Lian An. Saat ini, Lian An benar-benar putus asa. Setelah memutar matanya, dia menatap Song Wei dan berkata, Patriark, menurutku kita masih bisa bekerja sama. Menurutmu apa kesalahan yang kulakukan? Aku bisa mengubahnya. Itu tidak perlu. Lagu Wei menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Apakah Anda bahkan tidak memerlukan pil energi? Lian An mengerutkan kening. Karena kita sudah menemukan seseorang yang bisa menyempurnakan pil energi, kata Song Wei. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa menemukan seorang alkemis dengan begitu mudah? Tempatmu sangat terpencil, kekuatanmu sangat lemah, bagaimana mungkin ada orang yang mau mengandalkanmu? Lian An mencibir. Kamu juga kenal orang itu, karena dia adalah Lin Long. Lagu Wei tidak bisa menahan tawa. Apa? Lin panjang. Lian An terkejut. Dia bahkan curiga dia salah dengar. Tidak hanya dia terkejut, tetapi orang lain yang bergegas mendekat juga terkejut. Iya, itu Lin Long, Song Wei menegaskan. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil energi? Lian An masih tidak mempercayainya. Lin Long telah memintanya untuk pil energi sebelumnya, bagaimana dia bisa mempercayainya? Patriark benar. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang Song Wei. Lin Long lah yang baru saja bergegas. Melihat Lin Long, yang jelas jauh lebih baik, Lian An terkejut. Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Bagaimana dia bisa tahu bahwa obat penyembuhan Lin Long yang luar biasa tidak sebanding dengan obat penyembuhan di dunia ini? Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Lin Long tidak bisa menahan tawa. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan padanya? Lagu Wei bertanya. Lian An bisa saja dijatuhkan karena Lin Long, jadi meski sudah punya ide, Song Wei tetap harus meminta pendapat Lin Long. Mendengar pertanyaan Song Wei, Lian An buru-buru berkata, Saudara Lin, jangan bunuh aku. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ini adalah pemikiran Lian An saat ini. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Kamu adalah seorang alkemis, bagaimana aku bisa membunuhmu? Lin Long tidak bisa menahan tawa. Itu bagus. Lian An hanya bisa menghela nafas lega. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Selama aku pulih, aku pasti akan menjadikanmu orang pertama yang menyerang, Lin Long. Lian An sangat kuat, bukankah tidak baik membiarkannya tetap hidup? Seseorang tiba-tiba berkata, Jangan khawatir, saya tahu Tuan Lian An memiliki sejenis racun di tubuhnya. Setelah meminumnya, dia akan dengan patuh mendengarkan kita. Lin Long tertawa. Karena itu, Lian An langsung berjalan ke sisi Lian An. Sebelum Lian An sempat bereaksi, dia langsung membatasi dirinya. Kemudian, dia menemukan pil serangan jantung 10 hari di batu luar angkasa Lian An. Melihat Lin Long mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari, ekspresi Lian An segera berubah. Sepertinya dia tidak memiliki penawar racun ini, atau mungkin penawarnya tidak begitu kuat sehingga tidak dapat mendetoksifikasi racun sepenuhnya. Lin Long tidak mempedulikannya dan langsung menyuruhnya mengambilnya. Kemudian, dia mengaktifkan pembatasan tersebut. Setelah pembatasan diaktifkan, Lian An segera mulai merasakan sakit yang luar biasa. Teknik macam apa ini? Itu terlalu kuat. Melihat rasa sakit Lian An, Song Wei dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin mereka. Kemudian, Lian An secara alami menjadi patuh. Lin Long segera bertanya, mengapa kamu begitu takut dengan racun ini? Apakah kamu tidak punya penawarnya? Saya memang punya penawarnya, tapi penawarnya sebenarnya juga sejenis penawar. Ia tidak bisa sepenuhnya mendetoksifikasi racun. Ia hanya bisa melawan racun dengan racun. Dalam jangka panjang, tubuh saya pasti tidak akan mampu menerimanya. Lian An tersenyum pahit. Jadi, kamu jelas punya niat buruk karena membiarkan aku mengambilnya. Lin Long berkata dengan dingin. Aku hanya ingin mengendalikanmu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu benar-benar dapat menemukan alkemis yang lebih kuat. Meskipun sangat merepotkan untuk menyempurnakan penawar yang dapat menghilangkan racun sepenuhnya, jika kamu punya kekuatannya, para alkemis itu akan membantumu menyempurnakannya, jelas Lian An. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Kalau dipikir-pikir, Lian An sudah punya rencana bagus. Jika dia tidak bisa mencapai level itu pada akhirnya, dia akan langsung ditinggalkan oleh Lian An. Namun, Lian An tidak pernah menyangka bahwa Lin Long dapat menyempurnakan obat penawar yang dapat menghilangkan pil serangan jantung sepuluh hari sepenuhnya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk sementara waktu mengonsumsi racun itu untuk melawan racun dengan racun, kata Lin Long sambil tersenyum. Apa yang bisa dilakukan Lian An saat ini? Dia hanya bisa tersenyum pahit. Tentu saja, Lin Long tidak bergantung pada pil serangan jantung sepuluh hari untuk mengendalikan Lian An. Dia mengandalkan batasannya sendiri. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan pil serangan jantung sepuluh hari, Lian An mungkin akan melarikan diri dalam beberapa hari. Alasan mengapa dia membiarkan Lian An menelan penawarnya adalah untuk membiarkan dia merasakan sakitnya pil serangan jantung sepuluh hari. Segera, Lin Long berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah Anda dapat menghilangkan racun ini atau tidak. Saya hanya berharap Anda dapat dengan patuh tinggal di desa Feng An untuk menyempurnakan pil kekuatan. Kehidupan. Mendengar perkataan Lin Long, Lian An hanya bisa dengan patuh menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, orang lain yang mengejar Lian An juga bergegas mendekat. Melihat Lin Long dan yang lainnya telah mengalahkan Lian An, mereka secara alami menghela nafas lega. Kemudian, rombongan kembali ke desa Feng An. 1.353 Dalam perjalanan pulang, Lin Long secara alami memeriksa batu luar angka Salian An. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 100 pil penguatki di batu luar angka Salian An. Dia segera memberikan pil penguatki ini kepada Song Wei. Setelah mendapatkan begitu banyak pil penguatki, Song Wei dan yang lainnya tentu saja sangat senang. Selain pil penguatki, hal paling berharga di dalamnya adalah beberapa buku tentang alkimia. Lin Long secara alami menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah kembali ke desa Feng An, melihat Lian An berada di bawah kendali Song Wei dan yang lainnya, semua penduduk desa bersorak. Jelas sekali, mereka sudah lama ingin berurusan dengan Lian An, tetapi karena Lian An mengendalikan garis hidup mereka, mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Di antara mereka, yang paling bahagia tentu saja Song Kyu Yun, karena dengan cara ini, dia tidak harus menikahi Lian An. Patriark, Lian An terkendali, tapi siapa yang akan menyempurnakan pil penguatki kita di masa depan? Setelah kegembiraan, beberapa orang merasa khawatir. Jangan khawatir, Lian An berada di bawah kendali kita, dan dia hanya bisa menyempurnakan pil penguatki untuk kita di masa depan, kata Song Wei langsung. Orang-orang yang khawatir awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar kata-kata Song Wei, mereka pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa Song Wei mengandalkan Lin Long. Dengan bantuan Lin Long, bahkan jika Lian An tidak berada di desa Feng An, dia tidak akan terlalu khawatir. Masalah Lian An telah berakhir. Dua hari kemudian, Song Wei mengerutkan kening karena penduduk desa Feng Yun mengirim orang untuk menemukannya lagi. Song Wei kemudian memanggil tiga orang yang dikirim oleh desa Feng Yun. Kekuatan ketiga orang ini tidak terlalu bagus. Jelas sekali, mereka di sini untuk mengirim pesan untuk Li Hang. Benar saja, begitu mereka melihat Song Wei, pemimpin ketiga orang itu berkata dengan dingin, Patriark Song, leluhur kita mengatakan bahwa dia mencurigai hilangnya Tuan Muda Li Seng ada hubungannya dengan Anda. Oleh karena itu, dia berharap untuk bertemu Tuan Muda Li Seng dalam waktu lima hari. Kalau tidak, desa Feng Yun kami tidak akan sopan. Kamu salah. Kami belum melihat Li Seng, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa hilangnya Li Seng ada hubungannya dengan kami? Song Wei langsung menggelengkan kepalanya. Ini bukan urusan saya. Singkatnya, jika Anda tidak bertemu Tuan Muda Li Seng dalam lima hari, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kepala keluarga Song, selamat tinggal. Orang ini juga sangat sombong. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia segera pergi bersama dua orang yang datang bersamanya. Kepala klan, desa awan berlimpah sudah keterlaluan. Melihat mereka bertiga pergi setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, orang-orang di sekitar Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Meski marah, mereka tetap menatap Song Wei dan bertanya. Song Wei mengerutkan kening dan berkata, situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Bagaimana kita bisa membiarkan diri kita ditangkap? Meskipun dia tahu bahwa Li Seng ada di tangan mereka, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Saat ini, hanya dia, Lin Long, dan Song Lian yang tahu bahwa Li Seng ada di tangan mereka. Namun, Patriark, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kita. Kudengar kekuatan Li Heng telah mencapai tahap peralihan dari prajurit level 2. Adapun alkemis yang dibawanya, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Bahkan dikatakan bahwa anggota keluarga Li tidak tahu seberapa kuat dia. Selain itu, mereka juga memiliki prajurit level 2 tahap awal, kata seseorang dengan cemas. Awalnya, mereka memiliki dua prajurit level 2 tahap awal, tetapi salah satu dari mereka menghilang bersamaan dengan Li Seng. Jika tidak, mereka akan menjadi lebih kuat, tambah seseorang. Jangan khawatir, kami punya cara untuk menghadapinya. Sekarang, kita hanya perlu menjaga lingkungan sekitar desa awan berlimpah kita dan mencegah mereka melancarkan serangan diam-diam, kata Song Wei. Dia tahu bahwa hilangnya Li Seng hanyalah sebuah alasan. Bahkan jika Li Seng tidak menghilang, mereka pada akhirnya akan menyerang mereka. Sebelumnya hanya karena perselisihan internal keluarga Li yang belum terselesaikan sepenuhnya. Sekarang setelah tenggat waktu seperti itu diusulkan, jelas bahwa perselisihan internal keluarga Li telah diselesaikan. Itu sebabnya mereka langsung menargetkan desa awan berlimpah. Song Wei tidak punya cara lain selain memegang Li Seng di tangannya, jadi dia hanya bisa menghibur orang-orang di sekitarnya. Meskipun Song Wei mengatakan demikian, orang-orang di desa awan berlimpah yang mengetahui kesenjangan antara desa awan berlimpah dan mereka tentu saja merasa khawatir. Namun, mereka secara alami tidak punya cara lain selain menjaga lingkungan desa awan berlimpah sesuai dengan kata-kata Song Wei untuk mencegah penduduk desa awan berlimpah melancarkan serangan diam-diam. Song Wei kemudian pergi mencari Lin Long dan memberitahunya tentang hal ini. Orang-orang di desa awan berlimpah memang lebih kuat dari kita. Jika mereka melancarkan serangan diam-diam, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya, Lin Long menganggup dan berkata. Saudara Lin, apakah kamu punya ide? Song Wei mau tidak mau bertanya. Melihat ekspresi khawatir Song Wei, Lin Long tidak bisa menahan senyum dan berkata, Patriark, jangan khawatir. Meskipun mereka kuat, jika mereka melancarkan serangan diam-diam, mereka pasti akan membayar mahal. Oleh karena itu, tidak akan terjadi semudah itu bagi mereka untuk menyerang desa awan berlimpah kita. Itu benar, Song Wei hanya bisa menganggup. Selanjutnya, Lin Long bertanya, Patriark, apakah Anda tahu di mana menemukan kristal api gelap? Dua hari ini, dia dengan cermat membaca buku-buku lianan dan menemukan bahwa ada sejenis ramuan yang disebut ramuan tenang. Setelah meminum ramuan ini, seorang pejuang di puncak tahap peringkat satu akan memenuhi syarat untuk mengambil ramuan kekuatan peringkat dua pada saat yang bersamaan. Jika dia meminum tranquil eliksir pada saat yang sama, peluangnya untuk menjadi prajurit peringkat dua akan sangat meningkat. Kalau tidak, bahkan jika dia sudah memenuhi syarat untuk mengambil eliksir kekuatan peringkat dua, dia belum tentu menjadi seorang pejuang dengan segera. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan terkena serangan eliksir kekuatan peringkat dua dan jatuh ke puncak tahap peringkat satu. Alasannya adalah karena efek obat dari eliksir kekuatan peringkat dua terlalu kuat. Kebanyakan orang sudah terbiasa dengan efek obat dari ramuan kekuatan peringkat satu dan tubuh mereka tidak dapat beradaptasi dengan konsumsi tiba-tiba dari ramuan kekuatan peringkat dua. Oleh karena itu, banyak orang akan gagal pada saat kritis seperti itu. Namun, jika ada ramuan tenang, situasinya akan berbeda. Ramuan tenang ini akan secara instan meningkatkan toleransi dantian dan meridian tubuh, memungkinkan prajurit peringkat satu yang menggunakan ramuan kekuatan peringkat dua untuk pertama kalinya melewati periode waktu itu dengan aman. Setelah jangka waktu tersebut, secara alami tidak akan ada kelainan setelah meminum eliksir kekuatan peringkat dua setelah tingkat toleransi tertentu. Tidak hanya berguna untuk prajurit peringkat satu, tetapi juga berguna untuk prajurit peringkat dua dan peringkat tiga ketika mereka maju. Namun, obat ramuan tenang itu mahal dan bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Karena itu, Linlong tidak melihat sesuatu seperti ramuan tenang di batu luar angkasa lianaan. Ramuan tenang tidak sulit untuk disuling. Alasan mengapa harganya mahal adalah karena salah satu barang di dalamnya sangat langka. Benda ini adalah batu kristal api gelap yang baru saja disebutkan Linlong. Linlong tahu bahwa dengan sumber keuangannya saat ini, bahkan jika dia pergi ke kota Singu terdekat, dia tidak dapat membeli batu kristal api gelap. Oleh karena itu, dia secara alami bertanya langsung pada Song Wei. Alasan mengapa dia bertanya tentang batu kristal api gelap adalah karena dia ingin menyempurnakan ramuan tenang, bukan untuk mempersiapkan masa depan, tetapi karena dia menemukan bahwa jika dia mengambil ramuan tenang, dia bahkan mungkin bisa langsung mengambil pangkat. Dua kekuatan eliksir untuk meningkatkan kekuatannya. Ini wajar karena dia memiliki teknik tubuh. Dengan teknik tubuh dan efek dari ramuan tenang, dia bisa langsung mengambil ramuan kekuatan peringkat dua. Setelah mengambil eliksir kekuatan peringkat dua, dia percaya bahwa kekuatannya pasti akan mengalami peningkatan besar dalam waktu singkat. Tentu saja, peningkatan ini tidak dapat dipertahankan setelah efek ramuannya hilang. Tapi apapun yang terjadi, itu bisa diperbaiki untuk sementara waktu. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan penduduk desa Feng Yun. Oleh karena itu, Linlong tentu saja menginginkan ramuan tenang. Batu kristal api gelap, benda itu sangat mahal. Kamu menginginkannya untuk apa? Lagu Wei bertanya dengan ragu. Dengan batu kristal api gelap, aku bisa menyempurnakan ramuan tenang. Dengan cara ini, kamu bisa secara langsung meningkatkan kekuatanmu menjadi prajurit peringkat dua, Patriarch Song, kata Linlong secara langsung. Kekuatan Song Wei sudah cukup untuk mengambil eliksir kekuatan peringkat dua, tetapi karena kegagalan sebelumnya, wilayahnya tiba-tiba turun drastis, jadi dia tidak berani mengambil eliksir kekuatan peringkat dua sekarang. Begitukah? Itu hal yang bagus. Mata Song Wei mau tidak mau berbinar. Linlong bisa menyempurnakan kekuatan eliksir dalam waktu singkat, jadi dia secara alami percaya pada Linlong. Lalu dia menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa membeli batu kristal api gelap dengan sumber daya keuangan kita. Itulah sebabnya aku bertanya di mana menemukan batu kristal api gelap di dekat sini, jawab Linlong. Song Wei segera berkata, saya tahu di mana menemukan batu kristal api gelap di dekat desa Fengan kami, tetapi ada terlalu banyak binatang buas yang kuat yang melahap batu kristal energi di dekatnya. Sangat berbahaya untuk pergi ke sana, jika tidak, kami akan melakukannya sudah mengambilnya. Mendengar ini, mata Linlong tiba-tiba berbinar, dan dia langsung berkata, di mana itu. Song Wei menggelengkan kepalanya, itu terlalu berbahaya, bahkan mungkin ada binatang buas yang melahap batu energi peringkat tiga di sana, jadi saya tidak menyarankan saudara Lin untuk pergi ke sana. Patriark, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja jika pergi ke sana, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Dia berani mengatakannya karena pikiran ilahinya kuat. Tidak, aku tidak bisa melukaimu. Song Wei masih menggelengkan kepalanya. Patriark, tanpa batu kristal api gelap, saya tidak percaya diri untuk berurusan dengan penduduk desa Fengyun. Patriark, apakah Anda ingin melihat desa Fengan jatuh ke tangan desa Fengyun? kata Linlong. Mendengar Linlong menyebutkan keamanan desa Fengan, Song Wei akhirnya mengangguk dan berkata, kalau begitu aku hanya bisa membiarkan saudara Lin mengambil risiko. Kemudian dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke puncak gunung yang jaraknya lebih dari 10 mil dari desa Fengan, dan berkata, kami menemukan batu kristal api gelap di sebuah gua dekat puncak wangi ini, tetapi karena sekitarnya terlalu berbahaya, kami harus pergi. Jika saudara Lin yakin untuk pergi, saya bisa menjadi pemandu Anda. Itu bagus. Linlong mengangguk. Kapan kita pergi ke sana? Lagu Wei bertanya. Ayo berkemas dan tinggalkan desa Fengan sekarang, kata Linlong segera. Waktu tidak menunggu siapapun, tentu saja, semakin cepat semakin baik. Segera, mereka berangkat ke puncak wangi. Selain mereka berdua, ada dua prajurit desa Fengan lainnya yang kekuatannya mendekati puncak peringkat 1. 1354. Saat ini, selusin orang muncul di tempat Linlong membunuh Guo Mingwang. Mereka tidak lain adalah kelompok Li Heng yang sedang mencari Li Seng dan Guo Mingwang. Salah satunya adalah Li Heng, yang memiliki janggut lebat dan ekspresi bermartabat. Orang tua berambut putih di sebelahnya adalah Wenfei Yu, alkemis yang dia bawa kembali ke keluarga Li. Keduanya dengan hati-hati memeriksa jejak di sekitar mereka dengan ekspresi jelek. Mereka yakin bahwa mayat yang membusuk di tanah adalah Guo Mingwang sendiri. Linlong tidak sengaja menghilangkan jejaknya. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan petunjuk seperti itu kepada mereka berdasarkan pengalamannya. Setelah beberapa saat, Li Heng memandang Wenfei Yu dan bertanya dengan hormat, Penatua Wen, apakah Anda dapat melihat sesuatu? Kekuatan dan kemampuan Wenfei Yu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dapat dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan posisi patriar keluarga Li karena Wenfei Yu. Oleh karena itu, dia secara alami sangat menghormati Wenfei Yu. Wenfei Yu tidak berbicara. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata, Dari kelihatannya, Mingwang telah mati selama lebih dari sepuluh hari. Dari tempat kejadian, sepertinya hanya satu orang yang bertarung dengan Mingwang. Kekuatan orang itu sepertinya sedikit lebih kuat. Lebih kuat daripada Mingwang, jadi Mingwang akhirnya dibunuh oleh orang itu. Apakah begitu? Li Heng menganggup dan berkata dengan pasti, Lian An tidak akan keluar untuk berburu. Oleh karena itu, orang yang membunuh Mingwang bukanlah Lian An, tapi orang lain. Namun, selain Lian An, tidak ada seorang pun di desa Fengang yang kekuatannya telah mencapai ranah seniman bela diri peringkat dua. Orang di sebelahnya tidak bisa tidak bingung. Mungkin ada ahli yang baru saja datang ke desa Fengang, kata Li Heng. Atau mungkin seorang ahli dari tempat lain lewat dan kebetulan sedang berkonflik dengan guru Guo Mingwang, tebak orang lain. Itu mungkin saja, tapi kemungkinannya sangat kecil. Li Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, Oleh karena itu, sangat pasti bahwa Mingwang dibunuh oleh penduduk desa Fengang, dan Seng Er juga ditangkap oleh mereka. Pada titik ini, Li Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jika sesuatu terjadi pada Seng Er, aku pasti akan melenyapkan seluruh desa Fengang. Li Heng berkata dengan dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat ke arah Wen Feiyu dan berkata, Penatua Wen, apakah menurutmu kita harus segera pergi ke desa Fengang atau merebut kristal api gelap terlebih dahulu? Selain mencari Guo Mingwang dan Li Seng, alasan mengapa Li Heng membawa begitu banyak ahli ke tempat ini adalah untuk mencari batu kristal api gelap di Mountain Gazing. Sebelum diusir dari desa Fengyun, Li Heng telah menemukan kristal api gelap di puncak wangi. Dia hanya bisa melarikan diri saat itu karena kurangnya kekuatan. Sekarang dia memiliki kemampuan dan urusan internal keluarga Li telah diselesaikan, dia secara alami datang untuk mengambil kristal api yang sangat besar. Justru karena itulah Wen Feiyu mengikutinya ke sini. Kalau tidak, dengan identitas dan kepribadian Wen Feiyu, bagaimana dia bisa keluar secara pribadi untuk mencari Li Seng dan yang lainnya? Ling Ling Anping, Seng Dan, dan Heng sekali, Ling Li, dari-dari Ling keluarga, dan Li Seng, Heng dulu. T. Setelah kita mendapatkan kristal api gelap di puncak wangi, akan lebih mudah bagi kita untuk menghancurkan desa Fengang, kata Wen Feiyu. Ada dua orang di desa Fengang seperti Song Wei. Meskipun mereka dapat mengkonsumsi pil energi tingkat dua, mereka masih belum dapat mencapai tingkat dua. Jika mereka memiliki kristal api gelap, Wen Feiyu secara alami akan mampu menyempurnakan pil pengaman, memungkinkan mereka menembus ke kelas dua. Jika dia memiliki kristal api yang sangat besar, Wen Feiyu secara alami akan mampu menyempurnakan pil tenang, memungkinkan kekuatan keduanya menerobos ke alam prajurit level dua. Wen Tua, kamu benar. Kalau begitu, kami akan mendengarkan saranmu dan pergi ke puncak wangi. Li Heng segera berkata. Segera setelah itu, Li Heng mengeluarkan perintah. Berangkat untuk menatap gunung. Meskipun ada banyak monster kuat di sekitar puncak wangi, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain itu, ada tiga ahli bela diri kelas dua di antara mereka. Tentu saja, masih ada sejumlah bahaya, tetapi manfaat memperoleh kristal api gelap membuat mereka mengabaikan kemungkinan bahayanya. Meskipun ada banyak monster kuat di sekitar puncak wangi, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain itu, ada tiga ahli bela diri kelas dua di antara mereka, jadi mereka tentu saja tidak takut. Mereka tidak tahu bahwa kelompok empat Lin Long juga sedang menuju ke puncak wangi. Demikian pula, Lin Long, Song Wei, dan yang lainnya juga tidak tahu bahwa Li Heng dan yang lainnya sedang mengincar kristal api gelap. Setelah melakukan perjalanan selama hampir satu hari, kelompok empat orang Lin Long akhirnya mendekati puncak wangi. Begitu mereka mendekat, binatang buas yang mereka temui menjadi jauh lebih kuat. Bahkan ada binatang buas yang menelan batu energi. Sama seperti sekarang, meskipun mereka bertemu dengan beberapa kelinci liar yang tidak ganas, mereka jelas sedikit lebih sulit untuk dihadapi karena mereka telah menelan batu energi tingkat satu. Tentu saja, mereka hanya sedikit merepotkan untuk dihadapi. Setelah mengeluarkan sedikit usaha, mereka langsung membunuh beberapa kelinci liar. Setelah membunuh beberapa kelinci liar, alis Lin Long berkerut. Saudara Lin, ada apa? Song Wei mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Lin Long. Aku samar-samar mendengar suara perkelahian datang dari jauh. Sepertinya ada seseorang di puncak wangi, kata Lin Long. Begitukah, mungkinkah seseorang juga ada di sini untuk Dark Flame Crystal? Salah satu dari dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka tidak mendengar suara apapun, tetapi sepanjang jalan, mereka sudah tahu bahwa persepsi Lin Long lebih kuat daripada persepsi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak meragukan kata-kata Lin Long. Itu mungkin, Lin Long mengangguk. Mereka yang berani masuk ke sini pasti orang-orang dari desa Feng Yun. Bahkan mungkin Li Heng yang memimpin tim secara pribadi, kata Song Wei sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, haruskah kita tetap pergi? Dua lainnya tidak bisa tidak khawatir. Keduanya disebut Song Wensu dan Song Wenhua. Mereka adalah dua bersaudara. Lagu Wei tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Lin Long, jelas membiarkan dia membuat keputusan. Tentu saja, kata Lin Long langsung. Setelah jeda sebentar, dia berkata, kalian bisa mengikuti saya. Saat dia berbicara, dia langsung melangkah maju. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok Lin Long menemukan jejak yang ditinggalkan oleh sekelompok orang. Jejaknya masih sangat segar, jelas ditinggalkan oleh orang-orang di depan. Kelompok Lin Long buru-buru mengikuti jejak ini. Setelah mengikuti jejak ini, mereka tidak bertemu dengan binatang buas lagi. Jelas sekali, binatang buas di jalan ini telah dibunuh oleh orang-orang di depan. Setelah mengejar beberapa saat, mereka mendengar suara datang dari depan. Lin Long segera memberi isyarat kepada kelompok Song Wei untuk berhenti dan tidak bersuara. Begitu mereka berhenti, mereka mendengar suara-suara datang dari depan. Patriar keluar gali, seberapa jauh kita bisa mencapai gua itu? Itu adalah suara lama. Kemudian, seseorang menjawab, jika saya ingat dengan benar, kita hanya perlu berjalan ke arah ini untuk minum teh. Kalau begitu, ayo cepat, suara tua itu berkata lagi. Saat ini, Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Itu benar-benar Li Heng. Oh, tahukah kamu siapa lelaki tua lainnya itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Lin Long mengetahui perkiraan usia Li Heng, jadi dia secara alami tahu bahwa Song Wei mengacu pada Li Heng yang berbicara lebih dulu. Aku tidak tahu, tapi melihat betapa hormatnya Li Heng terhadapnya, dia seharusnya menjadi alkemis bernama Wenfei Yu, kata Song Wei. Sepertinya mereka benar-benar datang untuk kristal api misterius, kata Lin Long. Itu benar. Song Wei menganggup dan kemudian berkata, mereka saat ini sedang menuju ke arah gua tempat kristal api misterius berada, jadi mereka pasti datang untuk mencari kristal api misterius. Mendengar mereka berdua berkata demikian, wajah Li Wen dan Li Wenhua secara alami menunjukkan ekspresi khawatir. Ayo terus ikuti mereka, Lin Long berkata sambil memimpin Song Wei dan yang lainnya untuk melanjutkan pengejaran. Setelah mengikuti beberapa saat, orang-orang di depan berhenti, dan kemudian terdengar suara perkelahian. Jelas sekali bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa binatang buas. Mereka memang sangat kuat, dan seharusnya ada beberapa prajurit peringkat dua di antara mereka. Mereka bukan orang yang bisa kita tangani, jadi kita harus berhati-hati, Lin Long memperingatkan. Song Wei dan yang lainnya sudah tahu bahwa Lin Long memiliki kekuatan prajurit peringkat dua. Kalau tidak, mereka pasti akan lari kembali setelah mendengar kata-kata Lin Long. Iya, mendengar kata-kata Lin Long, Song Wei dan yang lainnya mengangguk. Kali ini, mereka sepertinya telah bertemu dengan binatang buas yang cukup kuat, jadi mereka bertarung sebentar sebelum mengakhiri pertempuran dan melanjutkan ke depan. Kaca! Apa yang tidak diharapkan Lin Long adalah mereka benar-benar akan mengeluarkan suara seperti itu saat ini. Itu adalah salah satu Song Wenhua dan Song Wenhua yang secara tidak sengaja menginjak sepotong kayu busuk. Begitu mereka mengeluarkan suara seperti itu, wajah Song Wenhua dan Song Wenhua berubah drastis, karena suaranya tidak lembut, dan sekelompok orang di depan pasti dapat mendengarnya. Suara apa itu? Benar saja, suara seperti itu segera terdengar di depan mereka. Hugo, pergilah dan lihat apa yang terjadi. Suara lama dari sebelumnya segera terdengar. Alkemis Wenfei Yu harus menjadi orang yang sangat berhati-hati. Kemudian, segera ada seseorang yang berjalan ke arah Song Wenhua dan Song Wenhua. Lin Long dan tiga lainnya tidak mengikuti Li Heng dan yang lainnya dalam garis lurus. Sebaliknya, Lin Long dan Song Wei berjalan di sebelah kiri, sedangkan Song Wenhua dan Song Wenhua berjalan di sebelah kanan. Sekarang, orang lain sedang berjalan ke kanan. Melihat orang itu berjalan mendekat, Song Wenhua dan Song Wenhua langsung menjadi gugup. Mereka tidak punya cara untuk bersembunyi ke samping saat ini. Mereka hanya bisa berdoa agar orang tersebut tidak melihat mereka ketika dia datang. Tapi mereka tahu itu tidak mungkin, karena jika orang lain datang, dia pasti akan menemukan mereka berdua hidup. Sepertinya mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Setelah Song Wenhua dan Song Wenhua saling memandang, mereka berdua membuat keputusan seperti itu di dalam hati. Mereka memutuskan untuk menunggu orang lain datang dan segera membunuh mereka. Song Wei juga mengerutkan alisnya dengan erat saat ini. Dia juga dapat melihat bahwa Song Wenhua dan Song Wenhua pasti akan ditemukan oleh orang lain. Dan jika Song Wenhua dan Song Wenhua ditemukan, orang lain pasti akan mencari dari samping, lalu dia dan Lin Long pasti akan ditemukan. Dia benar-benar tidak mengira Song Wenhua dan Song Wenhua akan begitu ceroboh. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan memilih mereka untuk diikuti. Song Wei merasa sedikit kesal. Selagi dia memikirkan itu, orang bernama Hugo hanya berjarak beberapa meter dari Song Wenhua dan Song Wenhua. Jika Song Wenhua dan Song Wenhua benar-benar ditemukan, Saudara Lin dan saya hanya dapat segera berbalik dan lari, pikir Song Wei. 1355 Yang tidak disangka Song Wei adalah mendengar suara mendesing pada saat itu. Sebenarnya itu adalah Lin Long, yang berlari ke kiri. Apakah Saudara Lin menarik musuh menjauh untuk melindungi keselamatan kita? Song Wei mau tidak mau memikirkan hal itu. Itu karena Lin Long sudah berlari jarak jauh dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, Song Wei tidak bergerak. Dia tetap di tempatnya. Demikian pula Song Wensu dan Song Wenhua tidak bergerak. Siapa ini? Hugo segera berteriak sambil mengejar ke arah Lin Long melarikan diri. Setelah mengejar beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar suara berkibar di depannya. Melihat ke arah itu, Hugo tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yang mengejutkan, ada beberapa burung pegar. Dan mereka jelas-jelas adalah burung pegar yang tidak mengambil batu energi apapun. Saat itu, Li Heng sebenarnya sudah bergegas ke sisi Hugo. Apa yang sedang terjadi? Li Heng bertanya begitu dia tiba. Tuan dari keluarga Li, ini hanya beberapa burung pegar. Ini bukan masalah besar, kata Hugo sambil tersenyum. Burung pegar. Li Heng melihat ke arah asal suara itu dan melihat beberapa burung pegar, seperti yang diharapkan. Tapi dia masih merasa tidak nyaman, jadi dia pergi ke samping untuk memeriksanya. Setelah memastikan bahwa sebenarnya hanya ada beberapa burung pegar, dia kembali. Setelah dia kembali, dia ingin memeriksa dari mana suara itu pertama kali berasal. Melihat Li Heng berjalan ke arah itu, Song Wensu, Song Wei, dan yang lainnya secara alami menjadi Hugo. Pada saat itulah suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan. Orang-orang di depan jelas-jelas bertemu dengan seekor binatang buas, dan tampaknya binatang itu cukup kuat. Karena itu, Li Heng tidak terus berjalan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang luar biasa, dia berbalik dan berjalan ke depan. Adapun Hugo, dia mengikuti di belakangnya dan pergi. Melihat mereka berdua pergi, Song Wei, Song Wensu, dan dua lainnya menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, Lin Long kembali ke sisi mereka. Saudara Lin, kamu benar-benar banyak akal dan banyak akal. Jika bukan karena kamu sekarang, aku khawatir kita akan ketahuan oleh mereka. Melihat Lin Long, Song Wei secara alami menghela nafas. Dia dan Song Wensu secara alami tahu bahwa Lin Long telah menemukan beberapa ayam liar dan segera berlari, menggunakannya untuk menarik perhatian pihak lain. Jika tidak, mereka pasti akan ketahuan oleh pihak lain. Song Wei juga tahu bahwa meskipun dia berada di posisi Lin Long, bahkan jika dia telah menemukan burung pegar, dia tidak akan mampu mengalihkan perhatian Lin Long seperti yang dilakukan Lin Long. Ini karena teknik gerakan dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Lin Long. Dia takut dia akan ditemukan sebelum dia bisa mencapai burung pegar. Lin Long kemudian memanggil Song Wensu dan dua lainnya. Saat dia datang, Song Wen Hua berkata dengan canggung, Kepala keluarga, Saudara Lin, maafkan saya. Sayalah yang membuat keributan tadi. Tidak apa-apa, kata Lin Long. Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap berkata, Patriark, kalian harus tetap di sini. Saya akan turun sendiri. Lin Long tahu bahwa Song Wen Hua dan dua lainnya terlalu gugup. Kalau tidak, mereka tidak akan mengeluarkan suara seperti itu sekarang. Mengetahui bahwa mereka kemungkinan besar akan menyeret Lin Long ke bawah seperti sekarang, Song Wei tidak memaksa. Sebaliknya, dia berkata, Kalau begitu Saudara Lin, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak dapat merebut kristal api misterius, Jangan memaksakan diri. Paling-paling, penduduk desa Fengan hanya bisa melarikan diri dari desa Fengan. Tidak ada perlu mengambil risiko sebesar itu. Dan, Lin Long mengangguk. Kemudian, setelah meminta Song Wei dan yang lainnya menunggunya, Dia mengejar mereka lagi. Setelah orang-orang itu berburu beberapa binatang lagi, Mereka sampai di depan sebuah gua. Saat ini, Lin Long mendengar suara liheng. Penatua Wen, kita di sini. Di dalam gua ini. Apakah kita sudah sampai? Berpikir demikian, Lin Long melihat ke depan dan melihat liheng Dan yang lainnya berdiri di depan sebuah gua batu. Pintu masuk gua batu itu tidak besar Dan hanya bisa menampung 4 hingga 5 orang sekaligus. Melihat situasi ini, Lin Long hanya bisa mengerutkan kening. Karena dengan cara ini, Tingkat keberhasilan merebut kristal api misterius jelas lebih rendah. Pasalnya, pintu masuk gua ini mudah dipertahankan dan sulit diserang. Bahkan jika dia berhasil merebut kristal api misterius, Beberapa orang sudah cukup untuk memblokir pintu masuk. Namun, Lin Long tentu saja tidak akan menyerah Karena dia sudah mengejar mereka sampai ke sini. Li Wei, Li Hua, kalian berdua menjaga pintu masuk gua ini. Jangan biarkan siapapun atau binatang buas masuk. Perintah liheng. Iya, dua orang di arah itu langsung merespon secara serempak. Kemudian, Li Heng dan Wen Fei Yu memimpin yang lainnya ke dalam gua batu. Saat ini, Lin Long sudah mencapai sekitar pintu masuk gua. Melihat dua orang yang menjaga pintu masuk gua, Lin Long tidak bisa menahan cemberut. Jika dia terburu-buru seperti ini, Bahkan jika dia membunuh mereka berdua, Dia akan ditemukan oleh yang lain. Pada saat itu, Dia pasti akan memperingatkan musuh, Dan akan lebih sulit lagi untuk merebut kristal api yang mendalam. Dengan kata lain, Saya harus memancing mereka keluar dan kemudian membunuh mereka tanpa ada yang menyadarinya, Tanpa memberitahu Li Heng dan yang lainnya di dalam, Lin Long menghitung dalam hatinya. Dengan mengingat rencana ini, Lin Long langsung melakukan beberapa gerakan kecil. Hmm, suara apa itu? Mendengar suara ini, Salah satu dari dua orang itu mau tidak mau bertanya. Jangan pedulikan itu, Kata orang itu langsung. Mendengar ini, Orang sebelumnya tidak mengeluarkan suara. Saya tidak percaya kalian bisa menanggungnya. Berpikir demikian, Lin Long segera mengeluarkan suara lain, Dan sepertinya lebih keras dari sebelumnya. Ayo kita ke sana dan lihat. Jika ada binatang berkumpul di sana dan tiba-tiba menyerang, Kita tidak akan bisa bereaksi sama sekali, Kata orang pertama. Kali ini, pihak lain tidak keberatan dan berkata, Oke, ayo kita ke sana dan melihat. Tapi hati-hati. Kalau ada yang tidak beres, Segera lari kembali untuk meminta bantuan. Oke, orang pertama langsung mengangguk. Lalu, keduanya berjalan ke arah Lin Long. Keduanya memang sangat berhati-hati. Mereka membutuhkan waktu setengah hari Untuk mencapai tempat Lin Long berada. Itu juga karena mereka sangat berhati-hati Sehingga mereka tidak memperhatikan apapun di sekitar. Kalau tidak, mereka tidak akan berjalan ke tempat Lin Long berada. Bagaimana Lin Long bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia, yang telah meminum pil penempaan energi, Segera menstimulasi energi di tubuhnya Dan mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah kedua orang itu. Pu-pu. Setelah dua dentang berturut-turut, Keduanya dibunuh oleh Lin Long. Untungnya, kedua orang ini adalah pejuang kelas satu. Kalau tidak, Lin Long tidak akan mampu membunuh mereka dengan satu serangan. Karena mereka berdua sekarang berada relatif jauh dari pintu masuk gua, Bahkan jika Lin Long mengeluarkan suara ketika dia membunuh mereka, Itu tidak akan terdengar oleh Li Heng dan yang lainnya di dalam gua. Setelah membunuh dua orang itu dalam satu serangan, Lin Long segera berjalan ke pintu masuk gua dan merabah-rabah masuk. Ia menemukan bahwa pintu masuk gua itu hanya kecil. Begitu dia masuk, tiba-tiba ruangan itu menjadi luas. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long akhirnya menyusul Li Heng dan yang lainnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di gua yang lebih luas. Gua ini seakan-akan menjadi bagian gua yang paling dalam Karena seolah-olah tidak ada jalan keluar di depannya. Menurut Song Wei, kristal api misterius seharusnya ada di gua ini. Dengan pemikiran ini, Tatapan Lin Long menyapu dan dengan cepat berhenti di dinding gua di depannya. Dia melihat kristal seukuran kepalan tangan yang sepertinya terbakar api. Selain itu, ia juga tampak tumbuh dari dinding gua. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah kristal api misterius. Itu di sana. Pada saat ini, Li Heng dan yang lainnya juga melihat kristal itu. Itu benar-benar kristal api misterius. Hebat sekali, hahaha. Wen Feiyu tidak bisa menahan tawa. Terbukti, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya ketika kristal api misterius hendak jatuh ke tangannya. Li Heng segera berkata, Tetua Wen, pergilah dan ambillah. Kami hanya akan menonton dari sini. Baiklah, Wen Feiyu segera menjawab. Saat suaranya memudar, dia juga melangkah menuju kristal api misterius. Dengan sangat cepat, dia tiba di depan dark flame kristal. Namun, pada saat ini, seekor rubah putih tiba-tiba berlari keluar dari lubang kecil di sampingnya. Begitu keluar, bulunya berdiri tegak dan memperlihatkan taringnya ke arah Wen Feiyu. Itu bukan hanya satu. Segera setelah itu, rubah lain keluar dan menatap Wen Feiyu. Melihat kedua rubah itu, Wen Feiyu segera mundur. Dia tahu bahwa kedua rubah itu telah mengonsumsi batu energi. Terlebih lagi, itu bukanlah batu energi tingkat satu, melainkan batu energi tingkat dua. Wen Feiyu segera berkata, itu adalah binatang buas yang memakan batu energi tingkat dua. Semuanya, cepat kemari dan bunuh mereka. Saat dia berbicara, Li Heng dan yang lainnya sudah mengepung mereka. Meskipun kedua rubah itu telah memakan batu energi kelas dua, mereka tidak takut pada mereka karena ada tiga petarung kelas dua di kelompok mereka. Karena ada batu besar di samping mereka, ruangannya agak kecil dan hanya enam orang yang bisa mengelilinginya dalam satu waktu. Oleh karena itu, selain dirinya dan Li Heng, Wen Feiyu memilih empat orang terkuat. Segera, kenam orang itu mengepung kedua rubah itu. Meskipun kami lebih kuat dari mereka, kalian tetap harus berhati-hati. Kalian harus mencegah mereka melakukan apapun karena putus asa dan melukai salah satu dari kami, Li Heng memperingatkan. Dipahami, yang lain langsung menjawab sedemikian rupa. Setelah itu, Li Heng mengeluarkan perintah seperti itu. Membunuh. Begitu suaranya turun, mereka berenam yang sudah mengeluarkan senjatanya segera mengacungkan senjatanya dan menyerang kedua rubah tersebut. Karena kedua rubah itu telah mengonsumsi batu energi tingkat dua, mereka tidak mudah ditangani. Karena itu, mereka langsung melakukan serangan balik. Namun, karena mereka berjumlah enam dan tiga di antaranya adalah petarung kelas dua, mereka sangat berhati-hati. Oleh karena itu, mereka dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa gerakan, mereka hanya bisa menunggu untuk dikalahkan. 1356 Saat ini, suara dentuman terdengar dari balik dinding gua. Tak hanya itu, semua orang juga merasakan aura dahsyat di balik dinding gua. Ekspresi Wenfei Yu berubah dan dia berteriak, sepertinya dia adalah binatang yang lebih kuat. Semuanya, cepat bunuh kedua rubah ini. Saat dia mengatakan itu, dia secara alami meningkatkan intensitas serangannya. Orang-orang di sekitarnya juga melakukan hal serupa. Setelah beberapa saat, dinding gua di depan mereka akan dirusak oleh binatang buas di balik dinding gua. Namun, mereka lega melihat kedua rubah itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka percaya bahwa mereka akan mampu membunuh kedua rubah terlebih dahulu dan mendapatkan kristal api gelap. Semuanya, ayo bekerja lebih keras. Sudah hampir waktunya. Pada saat ini, Li Hang mengayunkan pedangnya dan menyemangati mereka. Namun, saat ini, hanya terdengar dua suara, bang-bang. Kedua pria di sebelahnya diserang secara misterius dan terbang menuju kedua rubah tersebut. Pada saat ini, bagaimana kedua rubah bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka langsung menggigit salah satu dari mereka hingga tewas. Melihat situasi ini, ekspresi Li Hang dan Wen Fei Yu sangat jelek. Ini karena salah satu dari mereka ternyata adalah seniman bela diri tingkat satu puncak yang akan mereka kembangkan menjadi seniman bela diri tingkat dua. Siapa ini? Mereka semua menoleh dan berteriak dengan marah kepada orang yang menyerang kedua bawahannya. Mereka menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda yang bukan salah satu bawahan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap ke sini dan kemudian membunuh dua bawahan mereka sementara mereka tidak memperhatikan. Orang ini adalah Lin Long. Dia tahu jika dia tidak bergerak, Li Hang dan yang lainnya akan mendapatkan kristal api gelap, jadi dia langsung menyerang mereka berdua. Karena perhatian bawahan Li Hang terfokus pada kelompok Li Hang yang terdiri dari enam orang dan dua rubah, mereka tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami tertangkap basah oleh Lin Long. Lin Long dari desa Fengan. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Pihak lain akan mengetahui identitasnya cepat atau lambat, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Lin Long dari desa Fengan. Li Hang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagi mereka, Lin Long bukanlah siapa-siapa. Tidak peduli siapa kamu, kamu sebenarnya berani menyakiti bangsaku sekarang. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Li Hang meraung dengan marah. Wen Fei Yu buru-buru berkata, Tuan dari keluarga Li, biarkan yang lain menanganinya. Ayo kita singkirkan kedua rubah ini. Dalam waktu singkat ini, dinding gua berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan Lin Long. Baiklah, kata Li Hang, lalu melihat orang di sampingnya dan berkata, Li Song, bawa empat orang untuk menghadapinya. Kemudian, dia memandang yang lain dan berkata, Kalian semua, datang dan dukung kami. Di bawah perintahnya, Li Song segera memimpin empat orang lainnya untuk mengaktifkan energi mereka sendiri dan menyerang Lin Long. Adapun Li Hang, dia dengan cepat berbalik untuk menghadapi dua rubah bersama Wen Fei Yu dan beberapa lainnya. Yang membuat mereka tertekan adalah saat ini mereka hanya mendengar suara dentuman keras. Dinding di depan mereka langsung ditembus oleh binatang buas di belakangnya. Kemudian, seekor beruang hitam besar muncul di depan mereka. Saat mereka menatap beruang hitam ini, semua ekspresi mereka berubah suram karena ini jelas merupakan binatang buas yang telah memakan batu energi kelas tiga. Begitu binatang buas itu muncul, ia langsung menamparkan orang yang paling dekat dengannya. Meskipun kekuatan orang itu berada di puncak prajurit kelas satu, dia tidak sebanding dengan tamparan beruang hitam dan mati seketika. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga Li di sekitarnya berteriak. Jangan khawatir, beruang hitam ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Ayo kita berpencar dan serang dia. Mampu membunuhnya setelah beberapa saat. Wen Fei Yu berkata dengan dingin. Ayo lakukan apa yang dikatakan Wen Tua. Semuanya, bubar. Li Heng berteriak dengan tergesa-gesa. Segera, mereka menyerang beruang hitam itu bersama-sama. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah seperti yang dikatakan Wen Fei Yu. Kecerdasan beruang hitam ini tidak tinggi dan tidak akan bertarung sampai mati dengan siapapun. Selain itu, ia tampaknya sangat peduli dengan batu kristal api yang sangat besar dan menolak untuk meninggalkannya. Itu juga karena mereka tidak dapat menyerang siapapun sampai mati. Ini memberi Li Heng dan yang lainnya kesempatan untuk beristirahat dan menyerang. Semuanya, tunggu sebentar. Selama kalian bertahan, kemenangan akan menjadi milik kita. Li Heng berteriak lagi. Kali ini, dia tidak hanya menyemangati orang-orang di sekitarnya. Ia sangat yakin bahwa kemenangan akan menjadi milik mereka. Saat mereka mengepung beruang hitam itu, Li Song dan empat lainnya sudah mengejar Lin Long. Li Song adalah prajurit kelas dua lainnya di keluarga Li selain Wen Fei Yu dan Li Heng. Karena itu pula Li Heng membiarkannya memimpin tim. Li Heng tidak melihat kekuatan Lin Long sekarang dan merasa bahwa Lin Long paling banyak berada di puncak prajurit kelas satu. Alasan mengapa dia membiarkan Li Song, seorang prajurit kelas dua tahap awal, berurusan dengan Lin Long adalah karena dia ingin menyingkirkan Lin Long yang merepotkan dalam waktu singkat. Li Song juga tidak melihat kekuatan Lin Long sekarang. Dia merasa itu akan menjadi hal yang mudah baginya, seorang prajurit kelas dua tahap awal, dan empat lainnya untuk mengalahkan Lin Long. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah kecepatan Lin Long yang sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mengejarnya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Karena Lin Long tidak berhasil membuat jarak yang cukup di antara mereka, mereka tidak berhenti dan terus mengejar. Ini tentu saja dilakukan dengan sengaja oleh Lin Long. Kalau tidak, dengan kecepatannya sebagai prajurit kelas dua, dia pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Setelah kehabisan gua, Lin Long segera mempercepat langkahnya. Dengan peningkatan kecepatan ini, selain Li Song, empat lainnya tidak terlihat. Meski keempat temannya tidak bisa mengejar, Li Song masih mengertakkan gigi dan mengejar Lin Long. Dia merasa bahwa dia pasti bisa mengejar Lin Long dan menjatuhkannya dengan kekuatannya sendiri. Kebenarannya sepertinya tidak berbeda dari dugaannya. Setelah beberapa saat, dia menyusul Lin Long. Ini tentu saja dilakukan dengan sengaja oleh Lin Long. Kalau tidak, bagaimana Li Song bisa menyusulnya? Alasan mengapa Lin Long berhenti adalah karena ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Li Song. Jika empat lainnya berada di sisi Li Song, Lin Long tentu saja tidak akan menjadi tandingan mereka. Namun, itu berbeda hanya dengan Li Song. Nak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Melihat Lin Long, Li Song mencibir dan kemudian langsung mengaktifkan energi di tubuhnya. Apakah begitu, Lin Long tidak bisa menahan senyum dan kemudian mengeluarkan pedang panjang? Begitu pedang panjang itu muncul, tanda segera muncul di atasnya. Pedang Rune, dari mana kamu mendapatkan pedang Rune? Melihat Rune ini, Li Song tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia awalnya ingin menyerang dengan pedangnya, tetapi karena dia melihat Rune ini, dia segera berhenti. Pedang Rune adalah senjata tajam untuk membunuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang panjang biasa di tangannya. Namun, Li Song dengan cepat menghela nafas lega karena dia ingat bahwa dia adalah seorang prajurit kelas 2. Saya seorang prajurit kelas 2. Jadi bagaimana jika Anda memiliki pedang Rune? Anda masih akan mati di tangan saya. Li Song mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menikamkan pedangnya ke Lin Long. Lin Long segera membalas dengan pedang. Begitu pedangnya dilepaskan, ekspresi Li Song berubah drastis karena dia menemukan aura pedang Lin Long sangat kuat. Bang! Aura pedang bertabrakan dan mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian, Li Song langsung dikirim terbang dengan pedang Lin Long. Level Lin Long mirip dengan Li Song, tetapi karena dia memiliki pedang Rune, Li Song bukanlah tandingannya. Pedang Lin Long secara langsung melukai Li Song dengan serius. Kemudian, sosok Lin Long bergerak, dan dia tiba di depan Li Song, pedang Rune di tangannya menunjuk ke tenggorokan Li Song. Kamu adalah prajurit kelas 2. Bagaimana Anda bisa menjadi prajurit kelas 2 di usia yang begitu muda? Meskipun dia tahu bahwa dia telah kalah, Li Song tetap berkata dengan enggan. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Lin Long tersenyum acu-ta'acu, dan pedang panjang di tangannya langsung menebas tenggorokan Li Song. Saat ini, dua orang juga mengejar mereka hingga ke tempat mereka bertarung. Namun, mereka tidak berani mendekat. Karena mereka tidak hanya melihat Li Song mati oleh pedang Lin Long, mereka juga mendengar perkataan Li Song. Astaga, orang ini adalah prajurit kelas 2, dan dia sebenarnya memegang pedang Rune di tangannya. Mereka semua tercengang di dalam hati mereka. Saat mereka masih sok, Lin Long sudah mengayunkan Rune suotnya dan menyerang mereka. Keduanya hanyalah prajurit kelas 1, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan mereka. Namun, jika mereka bergabung dengan dua orang lainnya di belakang mereka, akan sedikit merepotkan untuk menghadapinya. Jika mereka kembali ke sisi Li Heng, itu akan lebih merepotkan. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghadapi mereka. Ketika mereka melihat Lin Long mengejar mereka, keduanya segera mengeluarkan pedang panjang mereka untuk memblokir. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Lin Long? Setelah dua serangan pedang, mereka langsung dibunuh oleh Lin Long. Setelah membunuh keduanya, dua yang terakhir juga tiba. Ketika mereka melihat tiga orang di tanah dibunuh oleh Lin Long, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar, dan mereka segera berbalik dan lari. Bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka pergi? Setelah mengejar mereka beberapa saat, dia langsung membunuh mereka berdua. Setelah membunuh orang-orang ini, Lin Long bergegas kembali ke gua tempat dia berada sebelumnya. Dia khawatir Li Heng dan yang lainnya akan merebut kristal api misterius saat dia pergi. Jika itu yang terjadi, usahanya akan sia-sia. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah setelah memasuki gua, dia melihat Li Heng dan yang lainnya masih bertarung sengit dengan beruang hitam itu. Bagaimanapun, beruang hitam adalah binatang buas yang memakan batu energi kelas tiga. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengatasinya? Lin Long tidak segera menampakkan dirinya. Sebaliknya, dia mengawasi dari jauh, berencana mengambil tindakan pada waktu yang paling tepat. Meskipun dia telah mengambil keputusan, dia tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kristal api misterius. Bagaimanapun, beruang hitam, Li Heng, dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Terutama Wenfei Yu yang sudah lama tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Lin Long saat ini mempunyai keuntungan. Dia bersembunyi di kegelapan, jadi Li Heng, Wenfei Yu, dan yang lainnya tidak menyadari kehadirannya. 1357 Setelah beberapa saat, beruang hitam itu jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan salah satu kakinya patah oleh pedang Li Heng. Ini tentu saja memberi kesempatan pada Li Heng dan yang lainnya. Beruang hitam ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Li Heng menyemangati mereka lagi. Meski berhasil melukai beruang hitam tersebut, mereka juga harus membayar mahal. Beberapa orang terluka para oleh beruang hitam tersebut. Sambil bersuka cita, Li Heng dan yang lainnya secara alami merasa ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, Li Song dan yang lainnya seharusnya sudah kembali. Namun, setelah sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Namun, saat ini, bagaimana mereka bisa berpikir sebanyak itu? Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah menyingkirkan beruang hitam di depan mereka sesegera mungkin. Tentu saja, Li Heng dan Wen Feiyu juga terus memperhatikan situasi sekitar. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, kaki kedua beruang hitam itu juga dilukai oleh Wen Feiyu. Tak hanya itu, beruang hitam pun terpaksa menjauh dari kristal api misterius. Meskipun ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kristal api misterius, Wen Feiyu dan Li Heng tidak berani terburu-buru karena masih sangat berbahaya. Tidak baik jika mereka terkena telapak tangan beruang hitam. Oleh karena itu, mereka berencana untuk membunuh beruang hitam itu sepenuhnya sebelum pergi. Kepulan, kepulan, kepulan. Pada saat itulah tiga orang di samping mereka tiba-tiba tertembak oleh pedang. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba berlari menuju kristal api misterius. Melihat punggung orang itu, seseorang langsung berteriak, itu Lin Long. Benar sekali, orang ini adalah Lin Long. Mengetahui bahwa tidak akan ada peluang lagi nanti jika dia tidak bergerak sekarang, Lin Long langsung membunuh beberapa orang dan kemudian berlari menuju kristal api misterius. Karena perhatian orang-orang ini saat ini tertuju pada beruang hitam, mereka tidak menyangka ada seseorang yang akan menyelinap ke arah mereka dari belakang. Oleh karena itu, Lin Long membunuh tiga orang berturut-turut. Mencari kematian, dengan raungan marah, Wen Feiyu segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. Meskipun dia agak jauh, kekuatannya yang kuat masih memungkinkan aura pedangnya mengenai Lin Long. Darah segera muncrat dari punggung Lin Long. Tak hanya itu, hantaman dahsyatnya bahkan membuatnya terbang ke depan. Kamu berani membunuh bawahanku. Ini adalah takdirmu, Li Heng berkata dengan ekspresi jelek. Setiap rajurit ini adalah darah, keringat, dan air matanya. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati ketika Lin Long membunuh mereka seperti ini? Sementara dia sangat marah, dia secara alami menghela nafas lega. Ini karena dia merasa Lin Long, yang terkena pedang Wen Feiyu, mati atau terluka parah. Tidak ada cara baginya untuk lepas dari cengkeraman mereka. Namun, dia tidak menyangka Lin Long akan merangkak kembali di saat berikutnya. Dia tidak hanya merangkak kembali, tetapi gerakannya juga sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di lokasi kristal api misterius dan mengeluarkannya dari tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia telah melihat betapa kuatnya pedang Wen Feiyu. Bahkan jika dia berada di tempat itu sekarang, dia pasti akan terluka parah. Siapa sangka Wen Feiyu ternyata bisa bergerak begitu cepat dan mendapatkan kristal api yang sangat besar? Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Yang lainnya juga terkejut. Wen Feiyu adalah yang paling terkejut. Dia tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam pedang itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu berdiri. Alasan mengapa Lin Long mampu menahannya secara alami karena teknik tubuhnya. Tentu saja, dia agak jauh dari Wen Feiyu sekarang. Kalau tidak, lukanya pasti akan lebih serius. Begitu dia mendapatkan kristal api yang sangat besar, dia segera menyimpannya di batu luar angkasa dan langsung berlari keluar gua. Mencoba lari, melihat Lin Long hendak pergi, Li Heng dan Wen Feiyu tentu saja berteriak dengan marah dan langsung menyerang Lin Long. Di udara, mereka bahkan menyerang Lin Long dengan pedang mereka. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah kecepatan Lin Long sebenarnya sangat cepat. Dia menghindari kedua pedang mereka dan dengan suara mendesing, dia berlari keluar gua. Mengejar. Li Heng dan Wen Feiyu, yang mengaum berulang kali, secara alami mengejar Lin Long. Mereka tentu saja bertanya-tanya bagaimana Lin Long bisa membunuh Li Song tanpa suara, tapi ini bukan waktunya untuk bertanya mengapa. Tidak hanya mereka berdua yang mengejar, anggota keluarga Li lainnya yang masih bisa bergerak juga mengikuti di belakang mereka. Namun, saat ini, selain mereka, hanya ada beberapa orang di keluarga Li yang masih bisa bertarung. Selain dibunuh oleh Lin Long, itu juga karena dia menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan beruang hitam tadi. Saat ini, Lin Long berada di depan, dan sekelompok orang mengejar di belakangnya. Namun, karena Lin Long terlalu cepat, tak lama kemudian, hanya Wen Feiyu dan Li Heng yang mengikuti di belakangnya. Adapun Li Heng, kecepatannya jelas lebih lambat dari Wen Feiyu, sehingga jarak antara dia dan Wen Feiyu dan Lin Long juga meningkat. Hanya Wen Feiyu yang bisa mengikuti di belakang Lin Long. Meskipun kecepatan Wen Feiyu hanya sebanding dengan kecepatannya, ekspresi terkejut melintas di wajah Lin Long karena dia dapat melihat bahwa kekuatan Wen Feiyu pasti telah mencapai puncak prajurit tingkat 2. Sebaliknya, setelah berlari beberapa saat, Wen Feiyu perlahan-lahan menyusul Lin Long. Situasi ini terjadi karena Lin Long baru saja dilukai oleh Wen Feiyu. Sebelumnya, tidak apa-apa untuk waktu yang singkat, tetapi setelah lama berlari seperti ini, kelemahan dari cedera secara alami terungkap. Ini tidak akan berhasil. Saya harus memikirkan cara untuk melepaskan Wen Feiyu. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Setelah beberapa saat, mata Lin Long mau tidak mau berbinar karena dia telah menemukan jalan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas maju ke kiri. Apa yang Lin Long lakukan? Bukankah ini arah desa Fengan? Wen Feiyu, yang berada di belakangnya, bertanya dengan heran. Dengan keraguan dalam pikirannya, dia secara alami terus mengejar Lin Long. Kemudian, dia menyadari bahwa Lin Long sebenarnya telah berhenti. Anak ini mungkin tahu bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dariku, jadi dia ingin melawanku sampai mati. Wen Feiyu berpikir dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia juga berhenti. Pada saat ini, energi di tubuhnya hampir habis, dan dia buru-buru menelan pil peningkatan energi lainnya. Selanjutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nak, kamu sebenarnya memiliki kekuatan prajurit tingkat dua tahap awal di usia yang begitu muda. Selain itu, kamu juga memiliki teknik sirkulasi Qi yang unik. Benar-benar mengejutkan. Selama periode waktu ini, dia secara alami telah melihat kekuatan Lin Long dan juga alasan mengapa Lin Long begitu cepat. Terima kasih atas pujiannya, kata Lin Long sambil tersenyum tenang. Namun, kamu salah bertarung denganku. Sepertinya kamu tidak tahu, tapi kekuatanku sudah mencapai puncak prajurit tingkat dua, kata Wen Feiyu bangga. Puncak dari prajurit tingkat dua, iya, itu cukup mengesankan. Saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan Rune SWOT miliknya. Saat pedang Rune dikeluarkan, Rune segera muncul di permukaannya. Melihat pedang Rune di tangan Lin Long, Wen Feiyu mau tidak mau melebarkan matanya dan bertanya, Ini pedang Rune. Dari mana kamu mendapatkannya? Sepertinya pedang Rune ini ada di tangan Lian An. Dengan sangat cepat, dia menyadari alasannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Long telah menaklukkan Lian An. Dia hanya berpikir bahwa Lian An telah memberikan pedang Rune kepada Lin Long. Selanjutnya, Wen Feiyu juga mengeluarkan Rune SWOT dan berkata dengan bangga, siapa yang tidak memiliki Rune SWOT? Memang benar, dua kata ini muncul di benak Lin Long ketika dia melihat lawannya mengeluarkan Rune SWOT. Dia telah menduga bahwa lawannya seharusnya memiliki pedang Rune, dan kenyataan membuktikan bahwa tebakannya benar. Nak, ambil ini. Kemudian, Wen Feiyu mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat menyerang Lin Long. Lin Long buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Bang! Kekuatan itu menyerang, dan Lin Long langsung didorong mundur. Tingkat budidaya lawannya jauh lebih tinggi darinya, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan lawannya ketika mereka berdua memiliki pedang Rune. Namun, ada alasan mengapa Lin Long memikat lawannya ke sini, jadi dia tidak takut. Setelah berhasil melakukan serangan pertamanya, Wen Feiyu secara alami menyerang Lin Long dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menyerang sekali lagi, dan Lin Long sekali lagi didorong mundur. Kali ini, dia mundur lebih dari sepuluh langkah dan bahkan terjatuh. Mati! Kemudian, Wen Feiyu meraum marah dan menyerang dengan pedangnya lagi. Kali ini, aura pedang-pedangnya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali dia ingin membunuh Lin Long dengan satu serangan. Namun, pada saat ini, suara yang tidak biasa tiba-tiba terdengar di belakang Wen Feiyu. Tanpa perlu berbalik, Wen Feiyu tahu bahwa ada binatang buas yang menyerangnya dari belakang. Jika dia terus menyerang Lin Long, dia pasti akan melukai binatang buas di belakangnya. Dengan banyaknya binatang buas yang kuat di sekitarnya, ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, Wen Feiyu menyerah untuk terus menyerang Lin Long dan berbalik menghadapi binatang buas di belakangnya. Binatang buas yang menyergapnya hanyalah binatang buas yang memakan batu energi tingkat satu. Oleh karena itu, Wen Feiyu membunuhnya dengan dua tebasan dan kemudian mengejar Lin Long. Setelah penundaan seperti itu, jarak antara dia dan Lin Long secara alami melebar. Namun, dia yakin pada akhirnya dia akan menyusulnya. Ini karena Lin Long sudah terluka, dan setelah diserang dua kali olehnya, lukanya semakin parah. Dugaan Wen Feiyu benar. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi menutup jarak antara dia dan Lin Long. Nak, aku tidak percaya binatang buas lain akan membantumu kali ini. Wen Feiyu mencibir dalam hatinya. Baru saja, dia hanya mengira itu adalah kecelakaan dan tidak tahu bahwa itu adalah niat Lin Long. Lin Long, yang kekuatan spiritualnya lebih kuat dari Wen Feiyu, telah lama menyadari bahwa ada seekor binatang buas yang telah memakan batu energi kelas satu di dekatnya. Selama pertempuran, dia membuat Wen Feiyu memunggungi binatang buas itu. Baru pada saat itulah situasi baru saja terjadi, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, karena cedera yang dialaminya, ia belum mampu melepaskan diri sepenuhnya dari lawannya. Karena dia belum mampu melepaskan lawannya sepenuhnya, Lin Long hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada peluang lain seperti yang baru saja terjadi. 1358 Setelah berlari beberapa saat lagi, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Lin Long karena dia menyadari bahwa sekelilingnya sangat familiar. Itu adalah tempat di mana Song Wensu, Song Wei, dan yang lainnya ditemukan. Aku ingin tahu apakah Song Wei dan yang lainnya ada di dekatnya. Jika iya, aku bisa menembak Wen Feiyu sekali saja. Lin Long berpikir dalam hati. Segera, dia berlari ke arah kiri. Apa yang Lin Long lakukan? Ini jelas arah menuju gua. Melihat Lin Long tiba-tiba berubah arah, Wen Feiyu mau tidak mau harus berhati-hati. Dia tidak ingin tiba-tiba diserang oleh binatang buas. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Lin Long telah berhenti lagi. Wen Feiyu segera berhenti juga. Kali ini, dia secara alami melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah mengamati dengan cermat, dia tidak bisa menahan nafas lega karena seharusnya tidak ada binatang buas di sekitarnya. Nak, binatang buas memang menyelamatkan hidupmu sebelumnya, tapi kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Wen Feiyu berkata dengan dingin. Mungkin bukan itu masalahnya. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Wen Feiyu sekali lagi melihat sekeliling ketika mendengar itu. Namun, dia masih tidak menemukan satupun binatang buas, yang tentu saja membuatnya merasa lebih nyaman. Dengan mendengus dingin, dia sekali lagi mengaktifkan energi di tubuhnya. Lalu, dia menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Lin Long secara alami memblokirnya dengan pedangnya, tapi dia masih bukan tandingan lawannya. Pedang ki dikirim terbang lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Wen Feiyu langsung menyerang ke arah Lin Long saat dia mengatakan itu. Adapun Lin Long, dia buru-buru bangkit dan terlatih-tatih ke belakang. Masih mencoba melarikan diri, Wen Feiyu berkata dengan dingin. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke belakang Lin Long. Namun, saat dia hendak menyerang Lin Long dengan pedangnya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, semuanya sudah terlambat. Tiga pedang ki telah menyerangnya dari kedua sisi. Tidak hanya itu, Lin Long yang terluka parah juga berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Pedang ki adalah yang paling kuat di antara keempatnya. Anak ini masih sangat kuat saat ini. Wen Feiyu tentu saja sangat terkejut. Di tengah keterkejutannya, dia secara alami memblokir pedang di tangannya dengan pedang rune miliknya. Namun, dia hanya mampu memblokir tiga pedang ki. Pedang ki lainnya masih menyerangnya. Berbeda dengan Lin Long, dia tidak memiliki teknik tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, serangan pedang ini telah cukup melukainya. Dia tidak bisa lagi mengalahkan keempat orang ini, jadi dia harus melarikan diri. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia buru-buru lari menyelamatkan nyawanya. Mencoba melarikan diri, Song Wei meraung sambil buru-buru mencoba mengejar ketinggalan. Namun, Lin Long berteriak, Patriark Song, berhenti mengejar mereka. Mengapa? Meski bingung, Song Wei tetap berhenti. Li Heng dan yang lainnya sudah bergegas mendekat. Bahkan jika kita mengejar mereka, itu akan sia-sia. Kita bahkan mungkin akan dikepung oleh mereka, kata Lin Long buru-buru. Dia dan Wen Feiyu sudah berhenti dua kali, jadi tidak mengherankan jika Li Heng dan yang lainnya berhasil menyusul. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Lin Long, Song Wei dan yang lainnya terkejut. Ayo cepat tinggalkan tempat ini dan kembali ke desa Feng, An, kata Lin Long. Oke, lagu Wei segera mengangguk. Lalu, mereka bergegas pergi. Setelah beberapa saat, Li Heng dan yang lainnya juga tiba. Selain Li Heng, Wen Feiyu yang sebelumnya melarikan diri juga ada di sana. Setelah mencari di sekitar beberapa saat, Li Heng berkata kepada Wen Feiyu dengan ekspresi jelek, mereka telah melarikan diri. Bocah itu beruntung, kata Wen Feiyu sambil mengerutkan kening. Tentu saja, dia kesal karena Lin Long beruntung bisa bertemu dengan binatang buas yang begitu ganas. Kalau tidak, dia pasti bisa menahan Lin Long di sini jika dia punya lebih banyak waktu. Elder Wen, haruskah kita terus mengejar mereka? Li Heng lalu bertanya. Tidak perlu, ayo kembali dulu, kata Wen Feiyu dengan ekspresi dingin. Jika dia tidak terluka, dia pasti akan terus mengejar mereka. Sekarang, lebih baik kembali dulu. Tunggu sampai aku pulih, lalu kita akan menghancurkan desa Feng, An, kata Wen Feiyu. Bocah, setelah aku pulih, aku pasti akan pergi ke desa Feng, An untuk mengambil nyawa anjingmu. Wen Feiyu berpikir dalam hatinya. Oke, Li Heng segera menjawab. Saat ini, dia juga menduga Guo Ming Wang seharusnya mati di tangan Lin Long, dan Li Seng kemungkinan besar dipenjara di desa Feng, An. Namun, melihat ekspresi Wen Feiyu, dia tentu saja tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Selanjutnya, sekelompok orang berjalan menuju desa Feng, An. Kali ini mereka mengalami kerugian besar. Awalnya ada lebih dari 10 orang, tetapi sekarang hanya tujuh orang yang kembali. Selain dia, orang-orang lain yang kembali sebenarnya terluka. Setelah setengah hari, Lin Long dan yang lainnya kembali ke desa Feng, An. Melihat Lin Long terluka, penduduk desa Feng, An tentu saja mengelilinginya dengan prihatin dan bertanya apa yang terjadi. Kami bertemu dengan kelompok Li Heng, dan alkemis Wen Feiyu ada di antara mereka, kata Song Wei segera. Apa? Mendengar kata-kata Song Wei, orang-orang di sekitarnya tentu saja terkejut. Semuanya? Jangan khawatir, lukaku akan segera pulih, kata Lin Long sambil tersenyum ketika melihat reaksi semua orang. Selama kamu baik-baik saja, tidak masalah apakah kamu mendapatkan kristal api gelap atau tidak, beberapa orang langsung berkata. Sejak mereka bertemu Li Heng dan yang lainnya, mereka merasa mustahil bagi Lin Long dan yang lainnya untuk mendapatkan kristal api gelap. Mendengar ini, Song Wei tidak bisa menahan tawa. Kamu salah. Saudara Lin sudah mendapatkan kristal api gelap. Benar-benar, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka mengetahui kekuatan Li Heng dan yang lainnya, terutama Wen Feiyu, yang kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Tentu saja, mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Kami tidak bisa membantu banyak. Saudara Lin lah yang berusaha masuk ke dalam tentara dan mengeluarkan kristal api gelap, kata Song Wei lagi. Benarkah itu? Saudara Lin sungguh luar biasa. Dengan Saudara Lin, kita tidak perlu khawatir tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari keluar gali itu. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semuanya, jangan ganggu Saudara Lin lagi. Biarkan dia pulih, kata Song Wei sambil tersenyum. Setelah tersenyum, dia memasang ekspresi serius dan berkata, setiap orang harus menjaga dengan baik. Jangan biarkan orang-orang dari keluarga li menyelinap masuk dan menyerang kami. Ya, Patriark, orang-orang di sekitarnya menjawab dengan suara nyaring. Mendengar bahwa Lin Long benar-benar memperoleh kristal api gelap, mereka secara alami sangat antusias. Selanjutnya, Lin Long kembali ke kediamannya untuk memulihkan diri. Meskipun dia ditusuk dari belakang oleh pedang Wenfei Yu, luka luar seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun, setelah mendengar Song Wei mengatakan bahwa Lin Long menderita luka seperti itu, Song Kyu Yun dengan putus asa membalut lukanya. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa membiarkan Song Kyu Yun melakukannya. Setelah membalut luka Lin Long, Song Kyu Yun yang berseru beberapa kali selama proses tersebut, akhirnya pergi dengan wajah merah. Setelah Song Kyu Yun pergi, Lin Long fokus pada pemulihan. Ketika lukanya hampir sembuh, dia mengeluarkan kristal api gelap dan mempelajarinya. Sekarang, dia benar-benar menaruh harapannya pada kristal api gelap ini karena jika pil tenang yang dimurnikan dengan kristal api gelap ini tidak berpengaruh padanya, hampir mustahil baginya untuk berurusan dengan Wen Fei Yu. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lin Long menyempurnakan pil tenang. Setelah menyempurnakan pil tenang, Lin Long tidak segera meminum pil kekuatan Ki kelas 2. Sebaliknya, dia menunggu tubuhnya pulih sepenuhnya sebelum menelan pil kekuatan Ki kelas 2. Lagi pula, sangat berbahaya menelan pil kekuatan Ki kelas 2 ketika tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Setelah menelan pil kekuatan Ki kelas 2, Lin Long menemukan bahwa energi yang kuat sedang mengamuk di tubuhnya. Energi ini jauh lebih kuat daripada pil kekuatan Ki kelas 1. Setelah gerakan kacau seperti itu, dia menemukan bahwa meridian dan dantiannya sepertinya akan meledak. Dia buru-buru menggunakan teknik tanpa pemikiran dan mengarahkan energi ini untuk bersirkulasi di meridian dan dantiannya. Meski begitu, energi tersebut tidak surut. Mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia memiliki teknik tubuh, dia tidak akan bisa bertahan, Lin Long buru-buru menelan pil tenang. Setelah menelan pil tenang, perasaan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit sebelumnya segera hilang. Hanya energi kuat yang tersisa di meridian dan dantiannya. Itu sangat berguna. Merasakan energi yang kuat ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai puncak prajurit kelas 2. Lebih baik meminta Song Lian mencobanya. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera memanggil Song Lian. Apa masalahnya? Song Lian, yang datang, mau tidak mau bertanya. Lin Long tersenyum dan berkata, Saudara Lian, mari kita berdebat. Aku bukan tandinganmu. Song Lian langsung menggelengkan kepalanya. Saat ini, semua orang di desa Fengan tahu bahwa Lin Long memiliki kekuatan prajurit kelas 2 hanya dengan menelan pil kekuatan ki kelas 1. Aku tidak mengatakan bahwa kamu adalah tandinganku. Aku hanya ingin kamu merasakan kekuatanku. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Itu bagus. Lagu Lian mengangguk. Dia segera menelan pil kekuatan ki kelas 1. Hati-hati, Lin Long memperingatkan. Lalu, dia menyerang dengan pukulan. Song Lian yang berada di seberangnya buru-buru menyapa dengan pukulan. Bang! Energi tinju menghantam, dan Song Lian langsung terlempar oleh pukulan Lin Long. Untungnya, energi tinju Lin Long segera ditarik. Jika tidak, Song Lian akan terluka parah. Saudara Lin, mengapa energi tinjumu begitu kuat? Prajurit kelas 2 tahap awal seharusnya tidak sekuat itu. Song Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Alasan kenapa aku begitu kuat adalah karena aku menelan pil kekuatan ki kelas 2, kata Lin Long. Apa? Mendengar kata-kata Lin Long, Song Lian hanya bisa melebarkan matanya. Mungkinkah lingkaran cahaya di tubuhmu telah mencapai puncaknya dalam waktu sesingkat itu? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika Anda memiliki cukup pil kekuatan ki kelas 1, tidak mungkin bagi Anda untuk meminum semuanya. Lin Long segera memberitahu Song Lian tentang efek pil tenang yang diminumnya. Mendengar bahwa Lin Long memiliki efek seperti itu setelah meminum pil penenang, Song Lian secara alami menghela nafas. Setelah menghela nafas, dia langsung bertanya, Saudara Lin, bisakah kita langsung meminum pil penenang dan pil kekuatan ki kelas 2? Tidak, kekuatan tubuhmu terlalu lemah dibandingkan dengan milikku. Bahkan jika kamu meminum pil tenang pada saat yang sama, kamu tidak akan mampu menekan energi dari pil kekuatan ki kelas 2. Ketika saatnya tiba, kamu mungkin meledak dan mati. Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Lin Long, Song Lian tidak berani berpikir seperti itu. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menemukan bahwa energi di tubuhnya tiba-tiba mengamuk. Tiba-tiba, Meridian dan Dan Tian yang awalnya tenang sepertinya akan meledak, dan situasinya tampak lebih serius dari sebelumnya. Untuk sesaat, dia merasa sangat tidak nyaman, dan dia sangat kesakitan hingga dia langsung berteriak. Mengapa pil penenang tidak berhasil? Lin Long mau tidak mau menanyakan pertanyaan seperti itu. Saudara Lin, ada apa? Melihat situasinya, ekspresi Song Lian berubah drastis. 1359. Untungnya, setelah situasi ini berlangsung beberapa saat, Lin Long pulih. Selama periode ini, Song Lian bahkan memanggil Song Wei dan yang lainnya. Ketika dia kembali dan menemukan bahwa Lin Long telah pulih, dia menghela nafas lega. Apa yang salah? Song Wei mau tidak mau bertanya. Song Lian segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Song Wei yang mengetahui apa yang sedang terjadi, buru-buru berkata, Saudara Lin, dengan kemampuanmu saat ini, masih sulit bagimu untuk menaklukkan pil penguat ki tingkat kedua. Bahkan dengan pil penenang, itu masih sangat sulit. Jadi di masa depan, Anda harus menunggu sampai Anda memiliki kekuatan untuk meminum pil penguat ki tingkat kedua. Lin Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Patriark, jangan khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Saudara Lin, desa Fengan kami sekarang bergantung padamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Lagu Wei segera berkata. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujo Song Wei sekarang, Lin Long tidak memaksa. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Patriark Song, saya tidak akan menerimanya di masa depan. Itu bagus. Mendengar perkataan Lin Long, Song Wei mengangguk. Setelah mengamati beberapa saat dan memastikan Lin Long baik-baik saja, Song Wei dan yang lainnya pergi. Lin Long perlahan menganalisis prosesnya sekarang, dan segera setelah itu, senyuman muncul di wajahnya. Situasi saat ini seharusnya merupakan hasil dari energi pil penguat Ki tingkat kedua yang meletus setelah kekuatan obat dari pil tenang menghilang. Dengan kata lain, kekuatan obat dari pil tenang tidak dapat sepenuhnya menekan pil penguat Ki tingkat kedua. Tidak peduli apa, dia masih akan disiksa oleh pil penguat Ki tingkat kedua. Namun, dia masih bisa menahan penyiksaan semacam ini. Jika itu benar-benar seperti yang dia duga, maka dia benar-benar bisa meminum pil penguat Ki tingkat kedua untuk melawan musuh. Dan dia harus berhati-hati saat melawan musuh, karena begitu kekuatan obat dari pil tenang menghilang, dia akan berada dalam keadaan pasif dipukuli. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan lawannya sebelum kekuatan obat dari pil tenang menghilang, jika tidak, dia akan mendapat masalah. Linlong menganalisis dan sampai pada kesimpulan seperti itu. Jika dia meminum pil penenang yang kedua setelah kekuatan obat dari pil penenang menghilang, apakah itu akan berhasil? Kemudian, kilatan inspirasi muncul di benak Linlong, dan dia menemukan solusi seperti itu. Segera, untuk membuktikan apakah tebakannya benar, Linlong segera meminum pil penguat Ki tingkat kedua dan pil tenang setelah memulihkan vitalitasnya. Sama seperti pertama kali, setelah kekuatan obat dari pil tenang menghilang, dia segera merasakan situasi tidak nyaman sebelumnya. Linlong segera meminum pil penenang yang kedua. Namun yang membuatnya tertekan adalah safety pil kedua jelas tidak berpengaruh. Itu sama sekali tidak bisa menenangkan energi pil energi tingkat kedua di tubuhnya. Jelas sekali, meminum dua pil penenang secara berurutan tidak ada gunanya. Dengan kata lain, jika dia meminum pil peningkat Ki tingkat dua, dia harus menghabisi lawannya sebelum efek dari pil aman menghilang. Kalau tidak, dialah yang tidak beruntung. Sepertinya dia harus membuat Wenfei Yu lengah saat menghadapinya. Kalau tidak, akan sangat sulit mengalahkannya, pikir Linlong. Tanpa disadari, tujuh atau delapan hari telah berlalu. Selama waktu ini, Linlong menggunakan pil tenang untuk meningkatkan kekuatan dua prajurit desa Feng'an yang telah lama mencapai puncak prajurit peringkat satu menjadi prajurit peringkat dua. Salah satunya tentu saja adalah Patriark, Song Wei. Meskipun desa Feng'an mereka tiba-tiba memiliki dua prajurit peringkat dua, mereka tetap tidak bisa merasa senang karena kekuatan lawan mereka terlihat jelas. Jika Linlong tidak mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi Wenfei Yu, Song Wei pasti sudah melarikan diri dari desa Feng'an bersama klannya. Dua hari kemudian, Li Heng dan Wenfei Yu memimpin kelompok orang yang sama ke pinggiran desa Feng'an. Meskipun mereka telah kehilangan banyak prajurit, termasuk dua prajurit peringkat dua, Li Heng dan Wenfei Yu masih yakin bahwa mereka dapat mengalahkan desa Feng'an. Karena mereka mengetahui kekuatan desa Feng'an, dan mereka juga mengetahui bahwa desa Lian'an telah dirobohkan. Dengan cara ini, tampaknya hanya Linlong yang memiliki kekuatan prajurit peringkat dua di desa Feng'an. Kalau begitu, mengapa mereka takut pada desa Feng'an? Meskipun mereka adalah dua prajurit peringkat dua di desa Feng'an, mereka percaya bahwa mereka dapat dengan mudah menjatuhkan desa Feng'an dengan bantuan orang lain. Fakta bahwa ada dua prajurit peringkat dua di desa Feng'an tidak tersebar. Hanya Song Wei dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya. Linlong, Song Wei, keluarlah dan terima kematianmu. Jika tidak, kami tidak keberatan membunuh kami untuk masuk. Li Heng berteriak dengan marah di luar desa Feng'an. Song Wei, yang telah bersiap untuk ini, segera keluar bersama para prajurit desa Feng'an. Begitu melihat Linlong dan Song Wei, Wenfei Yu langsung berteriak, Linlong, Song Wei, aku, Wenfei Yu, pasti akan membunuh kalian berdua hari ini. Dia secara alami sangat marah karena dia harus istirahat lama karena cedera pedang. Sepertinya kamu punya kekuatan, tapi menurutku, kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Linlong terkekeh. Linlong, apakah kamu berani bertarung satu lawan satu denganku dulu? Wenfei Yu berkata dengan marah. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Linlong paling banyak berada pada tahap awal prajurit peringkat dua. Alasan kenapa dia terluka sebelumnya adalah karena tipuan Linlong. Oleh karena itu, dia secara alami tidak takut bertarung satu lawan satu dengan Linlong. Kekuatanmu telah mencapai puncak prajurit peringkat dua, tapi aku baru berada di tahap awal prajurit peringkat dua. Apa menurutmu aku sebodoh itu bertarung satu lawan satu denganmu? Linlong tidak bisa menahan tawa. Jika dia meminum pil penguatki peringkat dua, kekuatannya akan setara dengan Wenfei Yu. Namun karena keterbatasan waktu, dia tidak bisa bertahan lama. Tentu saja, dia tidak akan bertarung satu lawan satu dengan Wenfei Yu. Karena kamu tidak berani, desa Feng Yun kami akan membunuh desa Fenganmu. Li Heng, yang berada di samping Wenfei Yu, berkata dengan keras. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan langsung memerintahkan masyarakat desa Feng Yun untuk membunuh masyarakat desa Fengan yang ada di hadapan mereka. Segera, lebih dari seratus prajurit desa Feng Yun bergegas menuju penduduk desa Fengan. Membunuh, Song Wei Mraung, dan penduduk desa Fengan juga bergegas mendekat. Sekarang, kekuatan prajurit peringkat satu dari kedua belah pihak sebenarnya hampir sama. Kuncinya adalah prajurit peringkat dua. Sebelumnya, Li Heng dan Wenfei Yu mengira masyarakat desa Fengan hanya memiliki satu prajurit peringkat dua, sehingga mereka mengira akan menang. Namun, setelah bertarung, mereka menyadari bahwa mereka salah, karena Song Wei dan orang lain dari desa Fengan jelas merupakan prajurit peringkat dua. Song Wei, bukankah kamu prajurit peringkat satu sebelumnya? Bagaimana kekuatanmu meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Li Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu karena batu kristal api misterius. Mereka menyempurnakan pil tenang. Wenfei Yu segera menjawab. Sebelumnya, dia tidak berpikir seperti ini karena meskipun pil tenang tidak sulit untuk dimurnikan, itu bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh alkemis biasa dalam waktu singkat. Bahkan dia membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk memperbaikinya. Karena itu, dia bahkan tidak mempertimbangkan pil penenang. Siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, masyarakat desa Feng'an justru menyempurnakan pil penenang. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Wenfei Yu, wajah Li Heng berubah menjadi sedikit jelek. Orang-orang dari keluarga Li, yang awalnya mengira mereka akan menang, mau tak mau terkejut. Jangan khawatir, meskipun mereka meminum pil penenang, mereka hanya memiliki kekuatan prajurit peringkat awal dua. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ku dan kepala keluarga Li? Wenfei Yu segera berteriak. Kata-kata seperti itu tentu saja membuat orang-orang di keluarga Li merasa lega. Mengatakan demikian, Wenfei Yu langsung bergegas menuju Linlong, dan dia meraung, Linlong, mati. Segera, keduanya mulai berkelahi. Dua prajurit desa Feng'an lainnya bertarung dengan Wenfei Yu bersama dengan Linlong. Adapun Songwei dan dua prajurit peringkat dua awal lainnya, mereka bertarung sengit dengan Li Heng. Tingkatan mereka lebih rendah dari Li Heng, dan ditambah dengan fakta bahwa mereka baru saja maju ke prajurit peringkat awal dua, mereka hampir tidak bisa bertarung imbang dengan Li Heng. Selain itu, Linlong sepenuhnya ditekan oleh Wenfei Yu, jadi tentu saja, orang-orang di keluarga Li secara alami bersemangat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa Feng'an lambat laun jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana menurutmu, nak, Wenfei Yu senang dengan dirinya sendiri? Kemudian, situasinya menjadi lebih buruk. Dua orang lainnya yang bertarung dengan Wenfei Yu dengan Linlong ceroboh, dan mereka langsung dilukai oleh Wenfei Yu. Setelah itu, hanya Linlong yang bertarung dengan Wenfei Yu sendirian. Situasi ini tentu saja membuat penduduk desa Feng'an cemas, tetapi mereka saat ini ditempati oleh orang lain dan tidak dapat membantu Linlong sama sekali. Pada saat ini, pada saat ini, Wenfei Yu sekali lagi berkata dengan bangga, nak, kamu sudah selesai. Kemudian, dia berturut-turut melancarkan dua serangan pedang, dan langsung mengirim Linlong, yang sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, terbang. Setelah mengirim Linlong terbang, dia segera mendekatinya, bersiap untuk melukainya dengan parah. Melihat Wenfei Yu ceroboh dan berpikir bahwa dia pasti akan dikalahkan, Linlong langsung menelan pil energi dan pil pengaman peringkat dua yang telah lama dia sembunyikan di mulutnya. Begitu dia menelannya, gelombang energi yang kuat segera memenuhi meridian dan dantiannya. Kemudian, dia langsung menebaskan pedangnya ke arah Wenfei Yu yang berada sangat dekat dengannya. Begitu serangan pedang ini keluar, ekspresi Wenfei Yu segera berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, bagaimana ini mungkin. Namun, semuanya sudah terlambat. Energi pedang Linlong sudah menyerangnya. Bang! Energi pedang menghantamnya, dan Wenfei Yu langsung terlempar. Bukan saja dia tidak terlempar, tapi dia juga mengalami cedera serius. Adapun Linlong, dia menyerang dengan pedang kinya lagi seperti belatung yang menempel di tulang. Pada saat ini, secara alami, Wenfei Yu hanya dapat merangsang energi di tubuhnya untuk menahan serangan Linlong. Namun, bagaimana dia, yang sudah terluka dan dirugikan, bisa menjadi tandingan Linlong. Setelah pedang Linlong menyerang, pedang rune miliknya langsung dihancurkan oleh Linlong. Kemudian, pedang rune Linlong langsung menunjuk ke tenggorokannya. Melihat bilah yang sangat tajam itu, wajah Wenfei Yu langsung berubah pucat. Melihat pemandangan ini, seluruh penduduk desa Fengan bersorak, dan semangat mereka sangat terangkat. Adapun Linlong, dia langsung membatasi Wenfei Yu, lalu berbalik untuk membantu Song Wei dan Song Wei. Begitu Linlong bergabung dalam pertempuran, bagaimana Li Heng bisa melawan? Setelah beberapa gerakan, dia langsung dikalahkan oleh pedang Linlong. Setelah menjatuhkan Li Heng, penduduk desa Feng Yun tidak memiliki keinginan untuk berperang lagi. Bahkan ada yang langsung berbalik dan kabur. Tak lama kemudian, penduduk desa Fengan memenangkan pertempuran tersebut. 1360 Sebelum dia bisa menjatuhkan keluarga Li, efek samping dari pil penguat ki level 2 sudah mulai berlaku. Linlong segera berguling-guling di tanah kesakitan. Namun, karena hasilnya sudah diputuskan, situasi ini tentu saja tidak mempengaruhi hasilnya. Melihat Linlong kesakitan, Song Wei, Song Lian, dan yang lainnya secara alami mengelilinginya. Saudara Lin, apakah kamu meminum pil penguat ki lagi? Song Wei dan Song Lian bertanya ketika mereka melihat kondisi Linlong sama seperti terakhir kali. Itu benar, jawab Linlong kesakitan. Song Lian dan Song Wei awalnya ingin bertanya mengapa Linlong mengabaikan keselamatannya sendiri dan meminum pil penguat ki level 2. Namun, mereka dapat melihat bahwa Linlong hanya bisa mengalahkan Wenfei Yu karena pil penguat ki level 2, jadi mereka menelan kata-kata mereka dan diam-diam berdoa agar Linlong baik-baik saja. Pada akhirnya, mereka akhirnya menghela nafas lega karena setelah waktu yang singkat, Linlong telah pulih. Pada saat ini, Song Wei akhirnya mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lin, Dengarkan aku. Jangan meminum pil penguat ki level 2 lagi di masa depan. Iya, kakak Lin, jangan tahan lagi di masa depan. Akan buruk jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, kata Song Lian juga. Hanya saja, jangan tahan lagi di masa depan. Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa efek samping pada akhirnya tidak akan mempengaruhi dirinya karena teknik tubuh, tetapi agar Song Wei dan yang lainnya tidak khawatir, dia tetap memilih untuk mengatakan ini. Kemudian, Linlong meminta seseorang untuk membawa Wenfei Yu kepadanya. Setelah serangkaian interogasi, Linlong benar-benar lega ketika dia memastikan bahwa Wenfei Yu tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Dengan cara ini, tidak ada kekuatan yang mampu mengancam desa Fengan. Bagaimanapun, dia tidak bisa selalu tinggal di desa Fengan. Setelah diinterogasi, Linlong mencari batu tata ruang Wenfei Yu. Di batu tata ruang, ia menemukan beberapa pil penguat ki level 2 dan banyak pil penguat ki level 1. Selain itu, ada banyak buku tentang alkimia, dan ada dua atau tiga buku yang belum dia baca. Linlong segera memasukkan buku-buku ini ke dalam batu tata ruang miliknya. Dia juga menyingkirkan pil penguat ki. Hal-hal lainnya langsung diberikan kepada Song Wei. Jika Linlong tidak mengalahkan Wenfei Yu kali ini, akan sangat sulit bagi masyarakat desa Fengan untuk mengalahkan keluarga Li. Selain itu, pil peningkat ki level 2 Li Heng dan lainnya diambil langsung oleh Song Wei, jadi dia tentu saja tidak keberatan dengan pembagian Linlong. Setelah melakukan ini, Linlong tidak langsung membunuh Wenfei Yu. Sebaliknya, dia meminta seseorang membawanya kembali. Dia berencana bertanya kepada Wenfei Yu tentang alkimia setelah kembali ke desa Fengan. Adapun Li Heng, Song Wei secara alami mengurungnya dan menggunakannya untuk mengancam penduduk desa Fengyun. Pada titik ini, desa Fengan dianggap telah menaklukkan desa Fengyun. Setelah kembali ke kediamannya, Linlong segera membawa Wenfei Yu kemari. Begitu melihat Wenfei Yu, Linlong langsung bertanya, tahukah Anda jenis obat apa yang dapat meningkatkan jumlah pil energi yang diminum setiap hari? Linlong telah bertanya pada Lian An sebelumnya, tapi Lian An tidak tahu banyak. Oleh karena itu, Linlong malah bertanya pada Wenfei Yu. Alasan mengapa dia bertanya tentang obat jenis ini adalah wajar karena obat jenis ini dapat membantunya meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Karena pil pengaman dapat meningkatkan kekuatan dantian dan meridian tubuh, pil pengaman juga dapat meningkatkan jumlah pil energi yang diminum setiap hari. Namun, karena jumlah kristal api gelap yang ada terlalu sedikit, sia-sia saja menggunakannya untuk peningkatan seperti itu. Saya tahu pil pemulihan kerajaan ungu yang dapat memberikan efek seperti itu, kata Wenfei Yu jujur. Karena dia menderita di bawah batasan Linlong, dia tidak berani tidak jujur. Oh, kalau begitu, apakah kamu tahu cara memperbaikinya? Mata Linlong tidak bisa membantu tetapi bersinar. Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa hanya alkemis tingkat 3 yang dapat memperbaikinya. Saya hanya memiliki kekuatan seorang alkemis tingkat 2, jadi saya tidak memenuhi syarat untuk memperbaikinya sama sekali. Tentu saja, meskipun saya memiliki kekuatan alkemis tingkat 3, saya tidak dapat menyempurnakannya karena saya tidak memiliki resep ramuannya, kata Wenfei Yu. Oh, kalau begitu seharusnya ada alkemis tingkat 3 di Akademi Sing Wu. Bisakah mereka memperbaikinya? Linlong bertanya. Saya tidak tahu apakah mereka bisa atau tidak, tapi saya rasa mereka tidak bisa karena saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memperbaikinya, kata Wenfei Yu. Apakah begitu? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, Wenfei Yu tiba-tiba berkata, Namun, saya mendengar bahwa ada buku tentang pil pemulihan Kerajaan Ungu di Akademi Sing Wu di Kota Sing Wu. Mungkin ada resep ramuan untuk pil pemulihan Kerajaan Ungu di sana. Begitukah? Lalu apa kamu tahu di mana itu? Linlong mau tidak mau bertanya. Kudengar itu ada di lantai 2 perpustakaan Akademi Sing Wu. Namun, jika kamu bukan murid atau guru Akademi Sing Wu, kamu tidak bisa masuk Akademi Sing Wu sama sekali, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Wenfei Yu dikatakan. Apakah kamu pernah mencobanya sebelumnya? Linlong bertanya. Ya. Sebelumnya, saya ingin masuk ke perpustakaan Akademi Sing Wu untuk mencari sesuatu, tetapi karena tidak ada hubungannya dengan Akademi Sing Wu, saya tidak bisa masuk perpustakaan sama sekali, meskipun saya memiliki hubungan baik dengan kedua tetua Akademi Sing Wu, kata Wenfei Yu. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Setelah itu, Linlong langsung menyerahkan Wenfei Yu kepada Song Wei ketika dia tidak mendapatkan informasi berguna dari Wenfei Yu. Dia tidak peduli bagaimana Song Wei akan menghadapi Wenfei Yu. Selanjutnya Linlong beristirahat di desa Feng'an selama beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, selain istirahat, dia terutama membolak balik buku Wenfei Yu. Dari buku-buku ini, dia secara alami belajar banyak tentang alkimia dunia ini. Semakin banyak dia belajar, semakin dia menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang alkimia dunia ini, terutama runenya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia tidak akan bisa menandingi mereka sama sekali. Karena itu, dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan celah spasial dan kembali ke benua langit kekacauan, pikir Linlong dalam hati. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tidak bisa tinggal di sini saja. Oleh karena itu, langkah Linlong selanjutnya adalah menuju ke kota Singwu dan masuk Akademi Singwu. Dia akan mempelajari alkimia dunia ini di kota Singwu, dan kemudian mengambil kesempatan untuk pergi ke perpustakaan Akademi Singwu untuk melihat apakah dia dapat menemukan buku tentang pil pemulihan Kerajaan Ungu. Setelah itu, dia memberitahu Song Wei, Song Lian, dan bahkan Song Kyu Yun tentang rencananya. Anak muda, silakan, kata Song Wei langsung. Saudara Lin, saya berharap Anda menjadi semakin kuat. Saya tidak memiliki permintaan lain. Saya hanya berharap Anda tidak akan melupakan desa Fengan di masa depan. Jangan lupakan saudara Lian Anda. Song Lian tidak meminta Linlong untuk tinggal. Hanya Song Kyu Yun yang tidak tahan jika Linlong pergi. Namun, dia adalah gadis yang bijaksana, jadi pada akhirnya, dia tidak meminta Linlong untuk tinggal. Tentu saja, Linlong juga sedikit enggan untuk pergi. Namun, untuk menjadi lebih kuat dan kembali ke benua langit campuran, dia hanya bisa pergi tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Song Wei dan yang lainnya, serta penduduk desa Fengan, dan meninggalkan desa Fengan karena kengganan semua orang. Setelah lebih dari setengah hari, Linlong tiba di kota Singwu. Akademi Singwu sedang merekrut murid. Mereka yang ingin masuk Akademi Singwu bisa datang ke sini untuk mendaftar. Begitu dia memasuki kota Singwu, sebelum dia dapat menemukan Akademi Singwu, Linlong mendengar suara seperti itu di depannya. Linlong sangat senang karena Akademi Singwu merekrut murid segera setelah dia tiba di kota Singwu. Ia segera berjalan menuju sumber suara. Di luar sebuah rumah di depannya, dua pemuda sedang duduk lesu di depan meja kayu. Salah satu dari mereka menyipitkan matanya saat dia meneriakkan kata-kata yang baru saja didengar Linlong. Tidak ada bendera yang tergantung di samping meja kayu. Apakah kedua orang ini benar-benar dari Akademi Singwu? Pada saat ini, Linlong tidak bisa tidak bertanya-tanya. Alasan mengapa dia memiliki keraguan seperti itu adalah karena menurutnya, sebagai satu-satunya Akademi di kota Singwu, seharusnya ada banyak orang yang datang untuk mendaftar. Meskipun dia memiliki keraguan, dia tetap berjalan maju. Begitu mereka melihatnya berjalan mendekat, kedua pemuda itu membuka mata dan memandangnya. Pada saat ini, Linlong akhirnya melihat dengan jelas bahwa tulisan Akademi Singwu tersulam di area dada kanan pakaian mereka. Karena sudutnya, dia tidak melihat kata-kata ini sekarang. Kata-kata ini tentu saja tidak berarti bahwa mereka berasal dari Akademi Singwu. Kaka, apakah kamu benar-benar dari Akademi Singwu? Linlong mau tidak mau bertanya. Omong kosong, jika kita bukan dari Akademi Singwu, siapa lagi yang bisa? Mendengar kata-kata Linlong, salah satu dari mereka merasa tidak senang. Menurutku ini aneh. Jika kamu berasal dari Akademi Singwu, mengapa tidak ada yang datang untuk mendaftar? Kata Linlong. Bukankah karena kita sudah berada di sini berhari-hari? Yang seharusnya mendaftar sudah mendaftar. Orang lain tidak bisa menahan tawa. Orang ini jelas mempunyai temperamen yang baik. Lagi pula, tidak banyak orang yang memenuhi persyaratan, dan banyak orang yang mengetahui batasannya. Orang lain dengan dingin mendengus lagi. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Mau mendaftar? Kalau belum, jangan ganggu kami, kata orang dengan ekspresi tidak puas itu lagi. Tentu saja saya ingin mendaftar, Linlong langsung berkata. Ada orang-orang sombong di mana-mana, dan Linlong tentu saja tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka. Beritahu saya nama, identitas, dan umur Anda, kata orang lain. Nama keluarga Ku Lin, dan nama Ku Li. Aku dari desa Fengan di kota Yuanhua, Linlong segera melaporkan informasinya. Alasan kenapa dia tidak menggunakan nama aslinya adalah karena dia berhati-hati. Lagipula, Dimentir juga ada di dunia ini sekarang. Dengan kekuatan Dimentir, dia pasti akan segera menjadi ahli di dunia ini seperti dia. Jika dia muncul dengan nama aslinya, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh Dimentir begitu dia menjadi terkenal. Pada saat itu, jika dia berada di tempat terbuka, Dimentir jelas akan merencanakan melawannya dalam kegelapan. Baiklah, kamu boleh kembali dulu. Berkumpul di kedai teh Sing Wu besok pagi. Kami akan melakukan penilaian di sana. Setelah kami memastikan bahwa kamu mampu, kamu akan menjadi murid baru Akademi Sing Wu. Setelah mengisi informasi tersebut, keduanya berkata demikian. Terima kasih, kakak-kakak. Setelah mengatakan itu, Linlong meninggalkan tempat ini dan mencari penginapan untuk ditinggali. Kemudian, dia menanyakan lokasi rumah teh Sing Wu dan bergegas ke sana keesokan paginya.